Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel. Shoding the Heavens. Selamat menyaksikan Bab 971 Pertemuan Akbar para Pertapa. Maoshan, jika menyangkut hal itu, banyak orang akan berpikir tentang pendeta, hantu, dan setan tahu Maoshan, karena rumor ini telah lama mengakar kuat di hati dari orang-orang. Karena itu juga, di mata banyak orang, Maoshan tidak terlalu sakral. Pendeta tahu kebanyakan adalah orang yang memegang pedang mahoni, darah anjing hitam, dan jimat kuning. Namun, tidak. Maoshan karena liku-likunya terlihat seperti kata, ji, sehingga dinamai Gunung Juku, juga dikenal sebagai Gunung Jinling di Fei. Taoist menyebutnya, Jinling Juku adalah lingkungan yang diberkati untuk menumbuhkan kebenaran dan pasar spiritual untuk menjadi dewa. Ini adalah tempat kelahiran sekolah Taoisme Shangqing, yang dikenal sebagai Shangqing Zhongtan, dan yang terpenting, telah dikenal sebagai tempat paling diberkati di dunia sejak zaman kuno. Ada banyak sekte Taoisme, cukup puluhan atau ratusan, tetapi mereka dapat dibagi menjadi dua aliran. Ada Kuan Sen di utara, dan Sengi Ji Jiyao di selatan. Dan kombinasi dari Shangqing, Limbao, dan Tianxi Dao adalah yang benar. Sekte Shangqing menghormati Wanshi Tianzun, yang telah mempraktikan Taoisme sejak zaman kuno untuk mencari umur panjang. Itu adalah sekolah Tao paling bergengsi sejak zaman kuno. Itu adalah tempat paling diberkati di dunia, dan tidak ada bandingannya. Yevan datang dari utara, tidak menggunakan alat transportasi apapun, dan berjalan ribuan mil dalam sekejap untuk mencapai provinsi Jiangsu. Maoshan tidak tinggi, dengan hutan lebat, sembilan puncak, dua puluh enam gua, dan sembilan belas mata air. Ini adalah tempat, dihormati sebagai tempat suci Tao, kata Yevan pada dirinya sendiri. Itu dihormati sebagai tempat suci Tao, dengan konotasi husuk dan sakral, sehingga secara alami tak tertandingi, dan dilindungi oleh Tao di seluruh dunia dan tidak boleh dinodai. Silsilah ini memiliki sejarah yang panjang, sejak periode gausin kuno, beberapa orang berlatih di sini, tercatat dalam buku-buku kuno bahwa Lord Yanshan pernah bernafas di Fulong. Ketika Yevan memasuki gunung, dia tidak berjalan terlalu cepat, dia memperhatikan gunung dengan hati-hati dan melihat setiap pemandangan, mencoba mencari tahu tempat yang luar biasa, karena dia harus mengajar dewa pertama Yuan Shi Tianzun. Tiba-tiba, dia berhenti dan berdiri di depan aliran gunung, dia bisa melihat puncak pendek tidak jauh dari sana, dan samar-samar merasakan semacam pesona kembali ke awal. Dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan maju, sudah ada beberapa orang berdiri di bukit Kurcaci, mereka semua adalah pria dan wanita muda, Yevan mengetahui nama tempat ini dari percakapan mereka, puncak Baopu. Pikirannya segera tergerak, ini adalah tempat yang sangat terkenal, Gehong, pemimpin tahu yang sangat berbakat, pernah tinggal di pengasingan di sini untuk jangka waktu tertentu, dan menulis buku, Baopusi, yang memiliki pengaruh besar pada taoisme di generasi selanjutnya. Orang dahulu telah menjadi asap. Yevan tidak jauh dari sana, dan senyum muncul di sudut mulutnya saat mendengar ini. Kakak lahir di usia yang salah. Jika energi spiritual langit dan bumi tidak mengering, dia mungkin menjadi pemimpin satu partai, tetapi mungkin ada titik balik di masa depan. Di antara pria dan wanita, ada seorang pria yang dikelilingi oleh orang-orang, dan semua orang menyanjungnya dan menganggapnya sebagai pemimpin sektor tampaknya memiliki kekuatan magis yang luar biasa untuk menjadi pemimpin kuda. Aku tidak sabar menunggu murid cabang, apa gunanya. Kakak laki-laki itu menggelengkan kepalanya, kehilangan minat, dan berkata kepada beberapa pria dan wanita dari klan yang sama. Saya mendengar bahwa seorang jenius yang menentang surga benar-benar muncul di garis utama, bernama Longsiaokue, yang masih muda, tetapi sangat dihargai oleh leluhur, dan telah mencurahkan seluruh kekuatannya untuk berkultivasi, kata seorang wanita. Jalur utama sedang berkembang. Tingkat kultivasi Longsiaokue saat ini tidak dapat diduga. Dikatakan bahwa itu sebanding dengan para tetua. Sungguh menakjubkan. Pasti akan bersinar dalam konferensi ini. Yevan terkejut bahwa orang-orang ini adalah Dasialong Anakue adalah keturunan Dewa Iblis Kuno dan termasuk dalam empat cabang yang sama dengan Klan Jiu Jiang. Apakah menurutmu makhluk supernatural yang hebat akan datang? Garis utama sangat tidak puas dengan apa yang terjadi terakhir kali dan telah mencari orang itu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, mengatakan apapun, generasi muda di Klan hanya akan Longsiaokue dari jalur utama yang dapat berbicara dan memiliki status itu. Garis utama ada di atas, dan kali ini kata itu diturunkan untuk menarik beberapa murid cabang ke sekte leluhur, jangan katakan apapun pada saat ini. Beberapa pria dan wanita muda pergi, dan Yevan berdiri di puncak Baupu setelah beberapa saat, dia menyentuh dagunya dan berjalan menuju gunung. Sepanjang jalan, dia melihat banyak pertapa, meskipun mereka mengenakan pakaian modern, aura mereka jelas berbeda dari orang biasa, dan mereka semua memiliki semangat energi di sekitar mereka. Kamu tahu, Daxia Longkue telah menghasilkan seorang jenius surgawi yang sudah bisa melawan para tetua. Dalam perjalanan, dari waktu ke waktu, beberapa orang berbicara tentang orang-orang terkenal saat ini dan mengomentari para master dari berbagai agama. Banyak pemuda dan wanita menyebut Longsiaokue. Di sekolah ini, siapapun yang memiliki nama naga dan burung adalah orang yang luar biasa, jika tidak, mereka tidak akan diizinkan diberi nama seperti ini sama sekali, dan kemungkinan besar dia akan menjadi master nomor satu dari klan monster di dunia, masa depan. Yevan terkejut. Memang ada karakter, jika tidak, tidak akan banyak orang yang membicarakannya, sepertinya dia sangat berbakat. Jangan remehkan klan lain, tahukah kamu bahwa ada seorang gadis Phoenix dari garis keturunan Juhuang yang telah mencapai puncak tubuhnya dan mengalahkan kakeknya. Menakutkan bukan? Ya, wanita ini cantik, berbakat, dan kekuatannya melebihi rekan-rekannya. Dia pernah berkata bahwa dia akan mengikuti jejak dewa iblis kuno, memasuki langit berbintang, dan mencari keabadian. Tidak tahu. Apakah kamu sudah menikah? Adalah tubuh raja, Wang Tiannu sombong itu hebat. Di Maoshan, banyak orang membicarakannya, Long Xiaokue dianggap jenius, Huang Tianf adalah fokus topik, dan semua orang membicarakannya. Maoshan, di Bikingkuan, pegunungan dan bebatuan itu indah, semua orang tidak pergi ke gunung utama, tetapi berjalan ke tepi, dan mereka semua menghilang setelah beberapa saat. Jelas, tempat paling diberkati nomor satu di dunia bukanlah gunung Maoshan di dunia biasa, tetapi ditutupi oleh lingkaran sihir kuno, dan hanya pertapa yang bisa masuk. Ini adalah dunia di mana bunga harum dan burung berkicau, gunungnya masih belum tinggi, tetapi memiliki momentum yang megah dan megah, megah dan indah. Ada banyak puncak dan gunung, dikelilingi kabut dan awan, banyak puncak hijau berdiri berdampingan, meski tidak tinggi, ada awan. Ini adalah sekte shanking, dan juga merupakan lokasi pertemuan para pertapa, tentu saja, ini bukan tanah rahasia mereka, tanah leluhur seperti itu tidak akan mengizinkan orang luar masuk. Xiao Song menjulurkan kepalanya ke saku Ye Fan, sepasang mata besar seperti permata hitam berputar, melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Ketika ada banyak orang, Ye Fan akan mendorongnya kembali, dan sekarang makhluk ungu kecil itu hampir menjadi simbolnya, selama titik kecil ini muncul, pasti akan dikenali oleh sebagian orang. Hei, itu Zhang Qingyang, guru muda surgawi yang keluar dari Gunung Longhu. Dia salah satu anak muda paling terkenal saat ini, bisiknya. Di kejauhan, seorang pemuda dan beberapa pendeta Tau Tua berjalan melawan angin, datang ke kuil Tau, dan masuk. Guru langit muda dari Gunung Longhu, tempat kelahiran Taoisme, belum pernah bertarung sebelumnya, tetapi kekuatannya pasti luar biasa. Tentu saja, ada banyak sekte Taoisme hari ini, dan ada banyak master, tetapi dia sudah lama dihormati sebagai orang kecil yang nyata dari generasi muda Taoisme. Segera, terdengar suara seruan, dan lebih dari selusin cahaya pedang menembus langit, menembus langit, mendarat, dan dibawa ke kuil Tau yang megah oleh pendeta Tau Tua dari sekolah Zhang Qing. Itu dari sekte pedang Abadi Dishu. Pria muda di antara mereka pastilah Zan Yifan yang terkenal. Ada desas-desus untuk sementara waktu bahwa dia adalah penguasa nomor satu generasi muda. Dengan satu serangan pedang, gunung dan sungai pucat dalam warna. Sulit untuk menemukan lawan. Tuan nomor satu mungkin bukan, tapi dia harus menjadi salah satu orang terkuat di generasinya, dia memang jenius, dan banyak tetua yang memujinya. Yifan berjalan di antara kerumunan, mendengarkan kata-kata mereka dengan tenang, belajar banyak, dan bahkan lebih banyak lagi. Tanpa diduga, saya mengetahui bahwa mungkin ada master tak tertandingi yang datang kali ini. Selain itu, orang-orang dari Ortodoksi Barat juga dapat muncul, dan beberapa orang akan datang untuk menonton konferensi pertapa bumi tengah ini. Kelopak jatuh berwarna-warni, bunga menghujani kristal, perahu giyok melintas di langit, mendarat di puncak peri di kejauhan, dan lebih dari selusin pria dan wanita berjalan keluar. Itu orang-orang dari garis keturunan Kunlun, dan mereka juga ada di sini. Begitu orang-orang ini muncul, mereka dengan cepat menimbulkan keributan, karena orang-orang di Kunlun sangat kuat. Pemimpinnya adalah guru kepala Kunlun, bernama Sue Chen, yang tingkat kultivasinya tidak terduga, kali ini dia benar-benar datang sendiri, dan beberapa tokoh senior mengenalinya, dan mereka sangat terkejut. Kepala sekolah Sue Chen sangat kuat di masa lalu, tapi kali ini dia dilahirkan kembali. Pria dan wanita muda di belakangnya adalah Pisces yang sekarang terkenal di seluruh dunia. Seseorang menunjukkan keterkejutan. Sejak zaman kuno, status Kunlun menyendiri, begitu murid mereka muncul, mereka secara alami akan menarik lebih banyak perhatian. Saat ini, Kunlun menghasilkan dua murid yang luar biasa dari zaman kuno dan modern. Dunia meratapi jika tidak di era akhir Dharma, kedua murid ini akan menjadi orang suci. Bisa dibayangkan bakat mereka. Yowiyu adalah seorang kakak laki-laki, dengan semangat kepahlawanan, yang mengembangkan kungfu yang sangat dalam, dan merupakan pria saat ini. Yan Xiaoyu adalah seorang saudari junior, dengan sosok ramping, rambut hitam seperti air terjun, dan alis hitam, matanya melengkung, dia bahkan lebih menarik, dia disebut peri Kunlun, dan pengagumnya tak terhitung jumlahnya. Dia adalah salah satu wanita paling menarik di dunia saat ini. Kedua orang ini berjalan bersama, bisa dikatakan tak terkalahkan di kalangan generasi muda, bahkan jika orang lain juga bergabung, tidak mungkin mengalahkan mereka. Di dunia ini, orang-orang muda paling berbakat ada di sini. Long Xiaokue, Huang Tianf, Zan Yifan, Kunlun Pisces bisa dikatakan sebagai yang terbaik di zamannya. Seseorang menghela nafas. Di antara mereka, Huang Tianf dan Yan Xiaoyu adalah yang paling populer. Dimanapun mereka berada, kedua karakter mirip peri ini telah menarik banyak perhatian, karena manusia dilahirkan dengan kesamaan dalam menghargai hal-hal yang indah. Yifan secara resmi memasuki tanah suci dari sekte Shangqing, dan berjalan berkeliling, mendengarkan diskusi orang banyak, sambil memeriksa apakah ada artefak yang berhubungan dengan Yuan Shi Tianzun. Tiba-tiba, dia merasakan mata mengarah ke punggungnya, dan mau tidak mau berbalik, hanya untuk melihat seorang pria muda menatapnya dengan permusuhan yang mendalam. Dengan pikiran di dalam hatinya, dia bertanya kepada beberapa anak muda di sampingnya siapa orang itu, dan diberitahu bahwa itu adalah Long Xiaokue, yang langsung mengejutkannya. Orang-orang ini dengan cepat meninggalkannya seperti menghindari ular dan kalajengking, tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi sekarang Long Xiaokue sedang dalam ayunan penuh, siapa yang berani membuat masalah. Siapa yang bisa bersaing dengan klan Xia Longkue Agung di dunia ini, Long Xiaokue mewarisi garis keturunan klan, dan pasti akan menjadi raksasa klan monster di masa depan, tidak ada yang mau menyimpan dendam. Mungkinkah orang yang ingin membunuhku adalah klan Daxia Longkue? Yevan berkata pada dirinya sendiri. Long Xiaokue berbalik dengan cepat, melangkah pergi, tidak terus menatapnya, dan menghilang ke dalam kuil tau. Boom! Di kejauhan, kabut abu-abu menyelimuti, seolah-olah monster yang tak tertandingi telah lahir. Kabut abu-abu yang luas menutupi langit dan memenuhi langit, penuh dengan suasana yang menakjubkan. Beberapa pertapa barat tua muncul, dengan sayap abu-abu di punggung mereka, semuanya sangat tua, dan bahkan mata mereka berwarna abu-abu timah, yang menakutkan. Orang-orang ini sangat kuat, seperti beberapa jurang maut, mereka sepertinya bisa menelan jiwa orang, jiwaku akan meninggalkan tubuhku dan keluar dari cangkangku. Semua orang terkejut, dan mereka semua melihatnya dengan berkedip mata. Ya, saya mendengar bahwa mereka di sini untuk membunuh orang. Mereka benar-benar tidak bermoral dalam mencari orang dengan kekuatan gaib yang hebat, dan mereka datang ke tanah tengah saya untuk memamerkan kekuatan mereka. Banyak orang berkomentar dan menjaga jarak dengan hormat dari orang-orang ini. Bab 972, Kuat dan Tak Terkalahkan Kabut abu-abu yang kuat dan tak terkalahkan melonjak, menutupi langit, memancarkan udara mati, tetapi dengan cepat diserap oleh beberapa orang tua, mata abu-abu yang mati itu luar biasa, tidak memiliki fluktuasi emosi manusia. Orang-orang dari sekte Shangqing muncul, dan dua pendeta tau tua menyambut mereka dan membawa mereka ke kuil tau. Guru seperti itu secara alami adalah tamu terhormat dan perlu diperlakukan dengan hati-hati. Yevan menyaksikan dari pinggir lapangan, diam-diam melihat mereka pergi. Banyak orang berkomentar bahwa esensi langit dan bumi telah mengering, dan ortodoksi barat mengumpulkan kekuatan pikiran dan menggunakannya untuk praktik yang sangat dominan di zaman kehancuran. Rumah abadi dinasti Qin dan Han, rumah perdana menteri dinasti Liang dan Tang. Suatu hari di dalam gua, seratus tahun telah berlalu di dunia. Semua orang tua pergi. Seorang taoist tua berkata pada dirinya sendiri, melihat seluruh Maoshan, dia tinggi dan tinggi, mengenakan mahkota emas ungu dan jubah gosip, yang jarang terjadi di zaman sekarang ini, tampaknya tinggal di pegunungan sepanjang tahun. Yevan kagum bahwa masih ada master di dunia ini, dan orang ini pasti tidak lemah, mungkin berusia seribu tahun, yang merupakan angka ganjil di dunia ini. Surga, mungkinkah? Tao Isiri, dia masih hidup, bukankah dia duduk lebih dari seratus tahun yang lalu, dan dia mungkin berusia seribu dua ratus tahun sekarang? Adalah seorang ahli kekuatan supernatural yang terkenal, dia juga muncul. Para tetua terkejut, sementara murid-murid mereka benar-benar terpana, dan mereka semua berdiri di kejauhan dalam keadaan linglung, tidak berani berbicara. Bel besar berbunyi, dan gerbang Tao di puncak utama Maoshan terbuka lebar, sekelompok pendeta Tao tua mendengarnya, dan mereka semua keluar untuk menemui pakar senior ini. Munculnya karakter-karakter seperti itu membuat pertemuan tersebut mencapai klimaks, dan banyak suara yang terdengar, tidak diragukan lagi patut untuk dinantikan. Tuan Tao Isme Kuansen ada di sini. Seseorang berseru, dan suara genderang dan musik terdengar lagi. Sekarang Tao Isme Kuansen menempati separuh negara, dan utara adalah yang paling dihormati. Konferensi pertapa belum diadakan selama bertahun-tahun. Kali ini tidak biasa. Begitu banyak tokoh besar seperti pemimpin Kunlun, Tao Iskiri, dan kepala sekolah Kuansen telah datang secara langsung. Ujung langit diwarnai merah oleh awan api, suara burung phoenix mengguncang langit, dan patriark dari garis keturunan Juhuang datang, membawa putri kebanggaan klan bersamanya, menyebabkan keributan lagi. Maoshan penuh kabut dan kabut, gunungnya tidak tinggi tapi anggun, dan airnya tidak dalam tapi indah. Konferensi pertapa ini memiliki pengaruh yang besar, banyak biksu datang, dan ada orang yang tinggal di semua istana Tao, dan lain-lain, dan hampir tidak mungkin untuk mengakomodasi. Ada lebih dari 300 bangunan Tao dengan berbagai ukuran, seperti istana, kuil, aula, dan kuil, di antara puncak dan lembah di depan gunung Maoshan, yang bisa disebut sebagai tempat yang indah, tetapi saat ini terlalu ramai. Ketenangan rusak, banyak kebisingan, dan terlalu banyak orang datang dan pergi. Dari pertapa Lunhai hingga tokoh Walom Juefeng, ada banyak orang dari berbagai agama. Yevan tampaknya terlepas dari dunia, tidak dapat mendengar suara-suara ini, berdiri di atas gunung yang rendah, diam-diam memperhatikan orang-orang dan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan dia. Kabutnya seringan kain kasa, dan matahari terbenam seperti lukisan dengan warna-warna cerah. Dia tidak bergerak seperti patung tanah liat dan ukiran kayu. Mendengar suara Tao di zaman kuno, dia merasakan bunga terbang 3000 mil jauhnya, dan orang-orang berada di lantai 12 Yao Chi. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, Yevan menyaksikan matahari terbit di pagi hari dan awan berwarna-warni di malam hari, dan tinggal di kuil Tao empat hari kemudian, konferensi Tao akhirnya dimulai. Pemimpin sekte dari semua pihak telah datang, dan acara akbar ini sangat besar. Para ahli muncul satu demi satu, yang membuat orang menantikannya. Banyak anak muda dengan bakat luar biasa juga muncul, yang membuat orang merasa luar biasa. Istana Jiu Xia Wan Fu adalah istana di puncak utama di tanah murni Gunung Maoshan, istana paling megah dan megah, dibangun pada dinasti Han Barat setelah San Mao Zen Jun menjadi abadi. Di depan istana Tao yang megah ini terdapat area yang sangat terbuka, yaitu arena seni bela diri yang dibuka oleh Zen Jun San Mao saat itu, dilindungi oleh tanda dao yang kuat dan sulit untuk dirusak. Di Majelis Pertapa, semua agama pertama-tama membahas masalah yang dihadapi semua orang sekarang, esensi dunia kering, bagaimana praktiknya di masa depan? Setiap orang mengungkapkan pendapat mereka, tetapi tidak ada solusi nyata. Bahkan makhluk gaib yang hebat di zaman kuno tidak dapat menyelesaikannya. Secara alami, dunia saat ini tidak dapat menghilangkan masalah serius. Agenda yang membosankan dengan cepat berlalu dan fokus perhatian orang berikutnya adalah Dabi, yang datang ke acara akbar ini terutama untuk menyaksikan para master bersaing memperebutkan supremasi. Yang disebut konferensi Pertapa adalah acara akbar yang penuh dengan kompetisi. Pertempuran berdarah terutama adalah duel antara generasi muda. Di zaman kuno, berbagai faksi adalah untuk pertukaran dan pertukaran, tetapi sekarang mereka telah berevolusi menjadi kompetisi. Yang kuat bersaing untuk mendapatkan supremasi, siapa yang superior dan siapa yang inferior, siapa yang lemah dan siapa yang kuat, dan setiap kali mereka harus bersaing, persaingan menjadi semakin sengit setiap tahun, kehilangan niat asli dari kompetisi kuno. Yevanyin duduk di kejauhan, menonton dengan tenang, dia juga datang dari tempat rahasia istana Lunhai dan Dao, dan sekarang melihat ke belakang untuk menontonnya memiliki perasaan khusus. Kiang, Kiang Cahaya pedang melambung ke langit, pedang terbang sepanjang telapak tangan memotong langit, memotong dan menari, San Yifan dari Shushan Xianjian tak terkalahkan dan mengalahkan 12 master dari generasinya berturut-turut. Melewati tingkat surga itu, tahap awal transformasi naga, sungguh sulit dipercaya. Saya khawatir tidak banyak orang di generasi sekarang yang dapat menekannya. Seseorang menghela nafas. San Yifan melempat dan meninggalkan arena seni bela diri. Di pertarungan pertama, tidak ada yang bisa bersaing dengannya. Sampai promosi, semua orang optimis. Di sisi lain, Long Xiaokui juga berbaris penuh kemenangan, tak terhentikan, di mana aura iblis melonjak, darah ungu memenuhi udara, dan kekuatan tempurnya yang kuat membuat ngeris semua arah. Itu telah menarik perhatian banyak biksu wanita, orang yang begitu kuat kemungkinan besar akan menjadi orang pertama dari klan monster di masa depan, dan dunia akan menghormatinya. Seseorang dari Yao Zhu pernah meramalkan bahwa anak laki-laki ini pasti ada di kolam, dengan tanduk yang menjulang tinggi, dan dia pasti akan terbang ke langit di masa depan, bahkan dunia tidak dapat menghentikannya. Sayang sekali bahwa tubuh iblis surgawi dari Gua Naga Primordial Gunung Changbai tidak datang. Jika tidak, siapa yang lebih lemah dan lebih kuat akan menilai siapa yang akan menjadi penguasa ras iblis nomor satu di masa depan. Ayo sendiri, dikatakan bahwa dia memproklamirkan dirinya sebagai gunung, dan tidak ada orang luar yang diizinkan menginjakan kaki, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Ketika orang menyesali kehebatan Long Xiaokue, mereka juga menyebut karakter lain dari Yao Zhu dengan penampilan surgawi. Dapatkan sekilas fisik legendaris. Kecemerlangan Long Xiaokue terletak pada pemahamannya. Dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang Tao yang lebih tinggi dari rekan-rekannya. Setan langit mungkin tidak dapat menandinginya bahkan jika fisiknya luar biasa. Itu benar. Anda dapat melihat bahwa apa yang baru saja dia lakukan adalah gerakan dalam catatan Dewa Pembantaian Naga Sparrow. Energi ungu sangat kuat dan guntur mengguncang langit. Jelas bahwa dia telah memahami arti sebenarnya dan telah mencapai dunia transformasi. Banyak orang berseru. Dewa Iblis bangkit kembali, kulitnya berwarna perunggu, rambut hitamnya beterbangan, posturnya yang agung, matanya seperti listrik dingin, dan dia bertarung melawan tiga belas tuan bersama-sama, membuat semua pahlawan kewalahan. Udara ungu burung naga melonjak dan perkasa ke segala arah. Seperti lautan ungu mendidih, membanjiri langit dan bumi, menarik petak guntur dan kilat, kilat menyilaukan, gemuruh memekakkan telinga, dan kekuatannya luar biasa, menekan semua orang. Semua orang kagum, dia memiliki taoisme yang mendalam, dan hanya sedikit orang yang bisa menandinginya di antara generasi muda. Suku tersebut pernah mengatakan bahwa dia memiliki penampilan leluhur pertama, tetapi sayang dia lahir pada waktu yang terlalu dini. Yevan menyaksikan dengan tenang, mengangguk diam-diam, melihat pemuda kuat yaozu ini, dia memang luar biasa, jika dia lahir di Beidou, dia mungkin menjadi orang yang luar biasa. Udara ungu perkasa, membanjiri sepuluh penjuru, dan semua tiga belas musuh ditekan oleh Long Xiaokue, dia turun dari langit, rambutnya tergerai, dan tubuhnya yang berwarna perunggu berkilau dengan kecemerlangan yang berharga, terlihat sangat kuat. Banyak murid perempuan muda dari setiap vaksi berseru, dengan kecemerlangan yang mencengangkan di mata mereka. Kekuatannya berasal dari lubuk hatinya, dan aura iblisnya membuat banyak lawan gemetar, mencengangkan dan mengejutkan, dan dia satu-satunya di antara rekan-rekannya. Usap Matanya sangat dingin, menatap Yevan di kerumunan, permusuhannya tidak terselubung, dan dia berbisik, aku ingin bertarung denganmu. Dia tidak memiliki keinginan untuk bergerak, dan dia tidak, T ingin membunuh jenius di sini. Mata Long Xiaokue meledak menjadi cahaya yang mencengangkan, melangkah maju, dia menembak langsung ke arah Yevan di kerumunan, menggunakan seluruh kekuatannya, dengan permusuhan yang kuat. Dia agung dan lurus, dan ketika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, darah ungu mendidih di sekujur tubuhnya, dan darah dewa iblis benar-benar dihidupkan kembali, memecahkan langit. Matanya menakutkan. Yevan tercengang, melihat auranya, dia memikirkan seorang teman lama Raja Xiaopeng sayap emas, mereka semua memiliki semacam keliaran di dalamnya. Apalagi semuanya tertulis di wajah, tanpa disembunyikan, langsung ke intinya, bermusuhan di hati, langsung menyerang. Sangat disayangkan bahwa Raja Xiaopeng, yang begitu tampan di langit, meninggal dalam ujian yang ditetapkan oleh orang bijak kuno, dia meninggal karena kebencian dan gagal muncul dalam pertempuran di jalan kekaisaran. Semua orang berseru, dan mereka semua mengelak. Di dunia sekarang ini, bahkan para tetua tidak memiliki banyak orang yang dapat menekan long Xiaokue. Darah ungu melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Yevan adalah satu-satunya yang tersisa di tempat ini. Dia tidak mengelak, hanya mengulurkan jari telunjuknya, langsung memperbesarnya, dan menekannya seperti pilar emas, langsung menghilangkan energi darah ungu di langit. Boom, jari emas itu jatuh, panjangnya lebih dari 10 kaki, dan mengguncang long Xiaokue, lalu menekannya di atas kepalanya, sampai mendekati klan longkue sebelum melepaskannya. Semua orang terkejut, tidak tahu di mana tuan ini muncul. Yevan mengajarkan kitab suci di sekte Limbao dan membunuh monster besar di Gua Naga Asli di Gunung Changbai, tetapi monster itu belum menyebar ke dunia luar, jadi kebanyakan orang tidak mengenalnya. Apakah kalian ingin membunuhku? Dia mengirimkan transmisi suara dengan pikiran spiritualnya, dan menatap semua orang dalam kelompok burung naga di Daxia. Rekan Daois, tenanglah, bukan itu masalahnya. Kami hanya ingin mencari tahu siapa orang suci yang terwujud dalam cabang Jiujian dari klan kami, dan kami tidak ingin balas dendam. Seorang iblis tua dari klan menjelaskan. Itu tidak ada hubungannya dengan kelanku, aku hanya ingin melihat seberapa kuat dirimu. Long Xiaokui juga berkata. Yevan menyapu lautan kesadaran beberapa orang dengan akal ilahi yang kuat, dan menemukan bahwa apa yang dia katakan itu benar, meskipun dia agak bermusuhan, dia tidak pernah berpikir untuk membunuhnya dalam pertempuran berdarah. Karena itu masalahnya, maka itu saja, aku akan menemanimu dalam beberapa trik. Dia masih menggunakan jari emas untuk melawan musuh, seperti tongkat emas yang menghancurkan langit, dengan pola dao berkedip setiap kali dia mengusap, langit bergemuruh. Mata Long Xiaokui berkobar, seperti binatang buas, membuka dan menutup, menampilkan berbagai teknik mistis untuk melawan jari ini. Banyak biksu yang hadir tercengang, hampir tercengang, betapa kuatnya kultifasi ini, mungkinkah kesempurnaan besar transformasi naga, atau melangkah ke alam rahasia siantai? Bagaimana lagi bisa begitu? Anggota klansia Longkui Agung semuanya ketakutan, karena takut Yevan akan muncul sebagai pembunuh, tetapi setelah menonton sebentar, mereka menemukan bahwa ini sebenarnya adalah petunjuk. Ketika Yevan melihat Long Xiaokui, dia memikirkan Raja Xiaopeng sayap emas untuk sementara waktu, dan mau tidak mau menggunakan metode pertempuran suci untuk mengembangkan seni pembunuh iblis surgawi, dan memberikan beberapa petunjuk santai. Kiang, cahaya pedang terbang di atas, Zan Yevan bergerak, dan juga menyerang Yevan, kecemerlangan pedang terbang membubung ke langit, memotong langit. Pada saat yang sama, mata indah Wang Tianf bersinar dengan kecemerlangan, memukau dunia, dan dia juga bergegas, membakar langit dengan api, membakar ke arah pria kuat misterius yang tak tergoyahkan di depannya. Pada saat berikutnya, Kun Lun Pisces juga bergerak, dan ikan yang menjanjikan melayang keluar dari debu, menampilkan kungfu yang dalam, membuat ikan kecil itu seringan dan gesit seperti peri, tak tertandingi dan menawan, dan menguasai sihir dengan polos. Tangan Yevan secara alami harus berbelas kasih dan memperlakukan semua orang dengan setara, dia menggunakan niat pedang Chi Song Zi untuk merekrut Zan Yevan, dan mengembangkan teknik sihir Yao Chi untuk mencapai Kun Lun Pisces. Semua orang tercengang, siapa sih orang ini, yang sendirian menahan serangan dari lima master top generasi muda. Terutama generasi muda, mereka semua kaget dan tidak percaya itu semua, itu seperti mitos. Yevan menekan kultifasinya di surga ke-9 Hualong, tetapi di mata semua orang, dia masih menakjubkan dan terlalu mengejutkan. Boom, tiba-tiba, pada saat ini, beberapa orang dari Ortodoksi Barat bergerak, masing-masing memegang gulungan, membukanya dengan paksa, dan menyegelnya di Yevan. Ternyata ada beberapa senjata terlarang, yang mengandung kekuatan mana yang sangat besar, dan setiap gambar berisi mantra kuno dengan kekuatan penghancur. Senjata terlarang hanya dapat digunakan beberapa kali, dan senjata yang sangat kuat akan hancur sendiri sekali, jelas gambar-gambar ini adalah yang terakhir, dan fahai melonjak. Mata Yevan acuh tak acuh, dia menekan wilayahnya di Hualong Ninh Heaven Chong Tian hanya untuk melihat apakah orang-orang ini berani membunuhnya, saat ini dia menembak tanpa ampun. Tamparan emas besar langsung menghancurkan gambar kuno senjata terlarang, dan kemudian menampar orang kuat barat tua di belakang gambar itu menjadi daging. Puff, kemudian, dia membalik tangannya dan menghancurkan senjata terlarang lainnya. Dengan jari-jarinya seperti batu kilangan emas besar, pewaris kuat tradisi Ortodoks Barat lainnya juga ditepuk menjadi pasta daging. Semua orang tercengang! Datanglah ke tengah bumi untuk membunuhku. Kalian cukup berani. Jika kamu berani bertindak liar di sini, aku akan pergi ke barat. Kata Yevan acuh tak acuh. Bab 973, Malaikat Jatuh Darah emas Malaikat yang jatuh melonjak, tetapi tubuh Yevan tidak bergerak seperti gunung. Hanya dengan dua pukulan, dia membunuh dua orang kuat dari garis keturunan Ortodoks Barat sekaligus, dan semua orang terkejut. Kabut abu-abu melonjak dan menutupi langit seorang pertapa barat tua memiliki wajah keriput, matanya abu-abu kelam, dan dia sangat tua sehingga dia sepertinya berasal dari neraka. Dia adalah pemimpin kelompok penegak ini, kuat dan menakutkan. Arena seni bela diri benar-benar tenggelam dalam kabut abu-abu. Dia memancarkan kekuatan mengerikan seperti dewa iblis yang membuat banyak orang gemetar. Melalui aura yang berat, mereka melihat sosok kurus dengan rambut abu-abu berserakan yang membuat orang merasakan kekuatan dari hati gemetar. Suara rantai besi datang. Meskipun tubuhnya kering, dia sama menakutkannya dengan singa tua. Di tangannya ada rantai panjang yang berwarna merah cerah seperti darah, seolah-olah telah dipoles di api penyucian. Mesin udara Perbudakan neraka Teknik terlarang semacam ini, sekali terjerat, rantai besi merah akan menjadi seperti gangren, menghancurkan vitalitas musuh dan memotong seluruh tubuh. Pernah dianggap sebagai teknik jahat yang hebat pada periode tertentu. Terluka Tianhe dan disingkirkan oleh orang lain. Ini adalah seorang laki tua yang telah berubah menjadi naga di lapisan surgawi ketujuh. Dia memiliki status tinggi di barat dan dapat bertarung di beberapa alam kecil. Oleh karena itu, dia tidak takut. Rantai besi berwarna merah darah mengeluarkan suara menusuk, bergegas seperti sekelompok ular merah. Ini adalah keputusan terakhir tuanku untukmu. Dengan rambut panjangnya tergerai, matanya abu-abu seperti mati, suaranya kejam, hikmat dan hikmat, dan dia mengumumkan dengan keras. Rantai besi merah meneteskan darah, dan merah cerah menjadi semakin menakutkan orang-orang mendengar suara hantu dan dewa yang melolong, seolah-olah gerbang api penyucian telah dibuka. Pada saat ini, angin gelap melolong dan ombak melonjak ke langit, mayat tak berujung muncul, dan banyak dewa dan setan tanpa kepala, malaikat, dan lain-lain muncul, menutupi tempat itu. Au Adegan ini sangat menakutkan, disertai dengan raungan besar, dan suara gerbang batu didorong dengan gemuruh, seolah-olah dewa kematian telah keluar dari dunia bawah dan hendak memanennya wayefan. Aura menakutkan menyapu setiap sudut dalam sekejap. Ada dingin membekukan sejauh 3.000 mil, dan kuil yama turun ke hutan dunia manusia. Aura destruktif membuat banyak orang gemetar. Rantai besi itu melaju ke depan dan hendak melilit tubuh yefan. Dia berdiri diam, sampai rantai yang meneteskan darah itu dekat dengannya, hendak menembus jantungnya, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya yang kuat dan meraih rantai yang tebal itu. Kaca, dia menarik dengan keras, dan kemudian mengguncang dengan keras petugas penegah hukum dari Ortodoks Barat Batuk Darah di tempat, dan rantai besi itu roboh lurus, lalu putus. Seperti tumpukan gumpalan darah yang berjatuhan, rantai besi itu menjadi puluhan keping, mudah terkoyak, dan keping terakhir runtuh lurus, seperti tombak. Puff! Rantai besi berwarna merah darah ini lebih tajam dari ujung tombak, menembus kepala pria itu, berlumuran darah dan otak putih, dan melesat melewatinya, hanya menyisakan mayat yang jatuh ke langit. Itu terlalu biasa, tapi penuh kejutan karenanya seorang pemimpin penegah hukum dari Barat terbunuh seperti ini, tanpa ketegangan apapun. Siapa kamu? Yang lain melangkah mundur, penuh ketakutan, tidak bisa mempercayai semuanya. Yevan tidak berbicara, dan menatap mereka seolah-olah dia sedang melihat orang mati, tanpa menggerakkan tubuhnya. Di telapak tangannya, ada jimat kuno yang berkedip-kedip, menjalin pola Dao, yang membuat mata beberapa orang lebih cekung, dan mereka menatap tajam. Ini awalnya merupakan manifestasi dari Dao Sing, tetapi pada tingkat Yevan, begitu Dharma keluar dari Dao Sing dan diputar, itu akan menjalin simbol yang dibentuk oleh keajaiban langit dan bumi. Namun, beberapa orang mengira itu adalah jimat tau, secara keliru mengira bahwa Yevan menghancurkan rantai besi merah dengan senjata sihir yang kuat dan membunuh pemimpin penegah hukum. Dan yang lainnya, kecuali Tao Isiri, Sue Chen, Kepala Sekolah Kunlun, dan beberapa lainnya, tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan mereka semua terkejut. Gunakan murka guntur untuk menghakiminya, teriak seorang lelaki tua cacat dengan kulit keriput di sekujur tubuhnya. Gulungan yang lebih besar muncul di kehampaan, dan semua orang segera merasakan aura titik balik matahari. Gelombang yang sangat kuat Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur, ini jelas merupakan senjata terlarang yang lebih menakutkan. Seorang pria dengan sayap abu-abu di punggungnya sudah sangat tua, matanya mengancam seperti lubang hitam, dia dengan cepat mengerahkan senjata terlarang, menekannya, dan ingin menghancurkan Yevan. Setelah gulungan kuno ini dibuka, itu penuh dengan kecemerlangan, satu demi satu, terjalin menjadi cahaya guntur yang menyala-nyala, yang berubah menjadi lautan guntur dan mendarat. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan, bencana yang menimpa dunia. Seseorang dengan kekuatan sihir besar mengukirnya menjadi tanda dao, menyegelnya dalam sebuah gulungan, dikendalikan oleh beberapa malaikat yang jatuh, dan menjatuhkan hukuman pada kekuatan super, yang menakutkan dan tidak terbatas. Cahaya guntur mengepul, seperti surga datang ke dunia, menghancurkan segalanya, sinar ungu membanjiri puncak-puncak utama Maoshan, dan menutupi Yevan di bawah. Tetapi tidak ada biksu yang tidak takut pada guntur. Ini adalah sesuatu yang terkait dengan bencana, dan itu adalah cara langsung Tuhan untuk menghancurkan dunia manusia. Hampir tidak ada yang dapat menolaknya. Namun, dalam guntur yang dahsyat ini, Yevan begitu tenang, menatap ke langit, dan menarik nafas dalam-dalam, seolah menikmati aroma bunga dan tumbuhan, tenang dari hati. Dia membentangkan telapak tangan emas, dan menekannya perlahan dan kuat ke arah langit semua orang di kejauhan sangat guguk, dan mereka mundur lebih dari dua mil jauhnya. Bum, guntur dan kilat jatuh, Yevan tidak bergerak, hanya sebuah simbol muncul di telapak tangan itu, dan semua kilat berkumpul di masa lalu, seperti lautan sungai. Itu terlalu lemah, dan jauh dari sebanding dengan kesengsaraan surga. Dia berbisik pada dirinya sendiri, hanya beberapa biksu ortodoks barat di dekatnya yang mendengarnya, dan mereka sangat ketakutan hingga jiwa mereka hampir keluar. Ledakan, semua petir menghilang, dan semuanya terkandung dalam simbol di telapak tangan Yevan, membuat semua orang membatu dan benar-benar terpana. Jimat macam apa itu? Apakah itu harta jimat legendaris? Siapa kamu? Suara beberapa malaikat jatuh dengan sayap abu-abu bergetar. Penggara Pievan Dia berkata pada dirinya sendiri dengan tenang, tenang, dan dia tidak segera menyerang karena dia sedang menonton gulungan, menyelidiki akar dari beberapa orang, dan melihat bagaimana sistem ortodoks barat unggul. Beberapa petugas penegah hukum dari sistem tau barat semuanya tampak pucat, kekuatan yang ditampilkan oleh orang di depannya adalah penyempurnaan agung transformasi naga, sedangkan jimat harta karun tertinggi tau bahkan lebih menakutkan dan tidak dapat diuraikan. Boom! Mereka semua setuju pada saat yang sama. Setelah saling memandang, mereka semua menembak dengan tegas. Masing-masing dari mereka mengorbankan sebuah gulungan dan membacakan mantra kuno. Ini semua adalah senjata terlarang. Beberapa orang melemparkannya dengan keras, lalu berbalik dan pergi. Ingin kabur dari tempat ini, orang di depan mereka tidak akan pernah terpancing dan tidak mungkin membunuhnya. Penghakiman kiamat telah dijatuhkan kepadaku dan belum ada hasil. Datang dan dengarkan hukumanku untukmu. Yevan bergerak, simbol di telapak tangannya berkedip, dan guntur yang menyala-nyala melesat, bergegas ke depan, dan empat gulungan kuno hancur itu menjadi selembar kertas sebening kristal, jatuh di langit, tanda dao di atasnya hancur, dan mana dihapus bersih. Apa? Keempat malaikat yang jatuh itu ngeri. Gulungan ini tidak dapat diblokir bahkan untuk sesaat, yang membuat mereka sangat panik. Ini jelas bukan orang dari alam transformasi naga, itu terlalu diremehkan. Yevan mengubah telapak tangannya menjadi jari dan menunjuk ke depan jari emas itu seperti pilar emas yang menghancurkan langit, menghancurkan semua benda nyata saat jatuh. Jari-jari emas itu panjangnya lebih dari sepuluh kaki, dan mereka mengubah keempat malaikat jatuh tua menjadi kabut darah satu persatu, dan mereka meledak ke udara dengan tiupan, tidak meninggalkan apapun. Yevan meraih lautan kesadaran dari salah satu dari mereka dengan tangannya, membaca beberapa hal yang ingin dia ketahui, dan kemudian mengibaskan kabut darah itu. Semua orang benar-benar tercengang. Ini seperti mitos. Siapa ini? Dengan mudah melenyapkan beberapa penegak hukum yang kuat di Ortodoksi Barat dengan mengangkat tangan, seperti penggiling semut. Ini hanyalah manusia dewa, makhluk supernatural sejati, dan banyak pemimpin tidak dapat bersaing dengannya, ini adalah keberadaan langka di dunia ini. Dia terlihat sangat muda, dan darahnya sekuat laut. Dia seharusnya tidak mencapai level ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini adalah pertanyaan dan keterkejutan hampir semua orang. Hah. Yevan menoleh dan melihat seorang pria berjubah di tengah kerumunan. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi seringai muncul di sudut mulutnya, dan dia menunjuk ke arahnya lagi. Kamu akan menyesalinya, tuanku akan datang, perang salib pasti akan menghancurkanmu. Orang kuat terakhir dari Ortodoksi Barat berteriak dengan enggan, tetapi masih tidak bisa lepas dari tekanan berat jari-jari emas seperti gunung, berubah menjadi awan. Kabut darah dengan bang. Perang salib sangat agung. Mari kita lihat apakah perjalananku ke barat untuk menjadi orang suci, atau ekspedisimu ke timur efektif, bisik Yevan pada dirinya sendiri. Ada beberapa gejolak di hatinya. Melalui jejak ingatan dan gulungan terlarang itu, dia sangat menyadari bahwa Ortodoksi Barat telah mengambil alih di era akhir Dharma. Menggunakan kekuatan pikiran untuk berlatih, ada beberapa orang yang bisa menjadi makhluk gaib yang hebat di dunia ini. Mungkin, mungkin ada seseorang yang bisa melawaknya. Selain itu, setelah melihat ingatan tentang pemimpin tersebut, dia memiliki dugaan samar bahwa mungkin ada beberapa orang kuno di Ortodoksi Barat yang tidak pergi. Dia tidak takut menghadapi banyak musuh di BIDU, dia bisa menguasai dunia, dan dia kuat di lima wilayah, dia juga takut Ortodoksi Barat di akhir era Dharma akan gagal. Xiaosong mengeluarkan kepalanya dari sakunya, aneh, dengan pupil hitam dan bulu seperti satin ungu, penampilan ini tidak bisa diabaikan. Membawa tupai ungu, dia adalah makhluk gaib agung yang pernah terwujud di Jiujiang, tidak heran dia begitu kuat. Seru banyak orang. Yevan menjadi fokus, dan semua mata tertuju padanya. Banyak orang menunjukkan warna yang aneh, dan mata banyak murid perempuan muda dari setiap ajaran menunjukkan cahaya warna-warni. Biksu yang luar biasa dan suci seperti itu tidak akan mampu mendominasi dunia. Lanjutkan kompetisi. Guru kepala dari faksi Shangqing mengumumkan. Kemudian, dia bangun bersama dengan Taoist Siri, Sui Chen, Guru Kepala Kunlun, Master Sekte Xianjian, dan Patriark dari garis keturunan Juhwang, dan mengundang Yevan ke Istana Jiu Xiawanfu, yang merupakan Menara Suci di Maoshan. Dengan acara sebesar itu, Yevan sendiri memberikan cahaya misterius di seluruh pertemuan, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak terkejut. Berani bertanya kepada rekan Tao ini. Di Istana Leluhur Maoshan, beberapa kepala sekolah mau tidak mau berbicara. Meskipun mereka kagum padanya, mereka harus mengajukan beberapa pertanyaan. Tentu saja ada orang yang dikenal Yevan di sini, Lao He, pemilik Lembah Wanyao, mengingatkannya bahwa tindakan seperti itu dapat menyebabkan masalah besar, dan perang salib akan menjadi bencana. Yevan tersenyum dan berkata, jam berapa sekarang? Terlalu sombong untuk kembali ke perang salib. Mereka benar-benar berani mengirim pasukan besar ke Tiongkok untuk menaklukanku? Jika demikian, aku akan membunuh sebanyak yang mereka datang. Selain itu, dia mempertanyakan bahwa orang-orang Ortodoks Barat ini terlihat seperti malaikat yang jatuh, dan mereka harus menentang apa yang disebut Paladin Salib. Itu semua Ortodoks yang sama. Pertentangan antara terang dan gelap, surga dan neraka adalah untuk membuat dunia menghormati dan takut. Hanya ketika ada harapan dan keputusasaan barulah ada cukup iman. Sungguh, saya sangat menantikannya. Para ksatria Tuhan, ayo, biarkan orang suci itu muncul, ayo pergi ke perang salib, aku akan menunggumu untuk memurnikan, kata Yevan. Taoi Siri, Tuan Sue Chen, Tuan dari Sekte Pedang Abadi, dan yang lainnya semuanya ketakutan ketika mereka mendengarnya, apa asal usul Tuan ini, dan apa yang dia harapkan. Bab 974 Menerima Murid Yevan sangat tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah dia mengatakan hal yang sangat biasa, seolah-olah dia tidak menyadari betapa dahsyatnya badai itu. Dia sendiri yang akan melawan tentara salib di ekspedisi timur. Betapa beraninya ini. Berani melakukan ini, niscaya akan ada lautan badai. Di mata para guru ini, langit bisa ditembus. Pada zaman kuno, untuk memperjuangkan kota suci Yerusalem, perang salib menyebabkan kehancuran kehidupan. Pada saat itu, para master keluar dalam jumlah besar, dan yang kuat seperti awan, dan setiap kali terjadi kehancuran dunia. Yevan tidak memiliki emosi yang penuh gairah. Itu semua karena orang-orang dari Ortodoksi Barat ingin menyerangnya. Dia hanya melawan, dan dia tidak menggunakan kata-kata yang terlalu kuat. Aku tidak peduli siapa dia, karena dia ingin menghakimiku di penghujung hari dan menegakkan hukum, maaf, apakah itu tentara salib atau ksatria para dewa, dia hanya bisa dibunuh. Sekarang, di era kiamat ini, dia tidak ingin membunuh sekte apapun, tetapi juga tidak akan menanggung intimidasi orang lain sampai ke puncak. Beberapa malaikat jatuh melakukan perjalanan ke timur dan datang ke tengah bumi untuk menghakimi dan membunuhnya, yang tak tertahankan. Dengan kekacauan di konferensi pertapa, orang tidak lagi tega menonton Dabi, karena bahkan beberapa master top dari generasi muda telah memasuki istana Jiyusia Wanfu. Rekan Taoist, jangan salah paham, klan kami tidak ingin membalas dendam. Patriark dari garis keturunan Daxia Longkwe berkata, melihat Taoisme Yevan, dia takut dia akan menyalahkannya dan membencinya. Bukan apa-apa. Yevan tersenyum, tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele ini. Orang-orang yang hadir semuanya berstatus tinggi, dan mereka semua adalah kepala dari berbagai sekte, hanya Longxiaokwe, Huangtianf, Kunlun Pisces, dan lain-lain. Apa yang tidak diharapkan Yevan adalah bahwa semua tuan muda ini ingin bersaing dengannya, melanjutkan pertempuran belum lama ini, dan benar-benar membiarkannya mengajar dengan menyamar. Qi Cahaya pedang bersinar di langit, pedang terbang melintasi istana Jiyusia, Xiaohan Fu, mengguncang sepotong cahaya kacau, mengirimkan niat membunuh yang ganas, langsung ke Xiaohan. Ini adalah cara Qi Songzi, sebutir debu dapat memenuhi laut dengan pedang berubah menjadi rumput, dan sehelai rumput dapat memotong matahari, bulan, dan bintang. Yevan tidak dapat mencapai level ini, tetapi tidak masalah untuk menunjukkan niat pedangnya. Belum lagi Zandi Fan, bahkan master dari sekte pedang abadi dan para guru besar pun tertegun, hampir membatu. Pada saat ini, Yevan tidak menyembunyikan kultifasinya dan menunjukkan maknanya yang mendalam. Setelah itu, dia mulai mengembangkan metode Yaoqi dan berkompetisi dengan kunlun pisas, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi halus seperti peri yang diasingkan, bebas dari kembang api manusia, anggun dan gesit. Pada akhirnya, dia bahkan mewujudkan seni terbang abadi yang kejam, seperti peri, yang bisa menembus langit. Dia belum menerima warisan ortodoks, tetapi dia telah melawan Hua Yunfei berkali-kali sampai mati, dan dia telah menemukan beberapa di antaranya dengan taoismenya saat ini, bagian-bagian yang dapat dipulihkan luar biasa dan halus. Tuan Sui Chen menghela nafas pelan, kultifasi Yevan saat ini jauh di luar dugaan mereka, dan pasti setingkat dengan pemimpin di zaman kuno, atau bahkan lebih kuat. You are besar, you are kecil, kalian berdua bisa memuja brata Riedao sebagai gurumu. Dia berkata seperti ini, seni terbang abadi ini saja sudah cukup untuk memukau zaman kuno dan modern, dan itu sangat berharga untuk dipelajari seorang guru. Bakat kejam tidak tertandingi di masa lalu dan sekarang, dan orang biasa tidak dapat menandingi mereka, mereka membuktikan tao dengan tubuh fana, dan tao serta teknik rahasia yang diciptakan melampaui semua agama, dan surga menghormati mereka bersama. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat petunjuknya, bulu mata kepala sekolah ini semuanya kosong, mereka secara alami terkejut, dan mereka ingin membuka jalan yang cerah bagi para murid. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa kekuatan Ye Fan tidak terlepas dari teknik rahasia tertinggi ini, mungkin dia memiliki kitab suci kuno terkuat, dan dia bisa melawan dunia sendirian. Tuan kecil, Huang Er menyapamu. Di sebelahnya, Huang Tianf sangat pintar. Dia cantik dan cantik, dengan postur ikan tenggelam dan angsa liar, dan penampilan bunga memalukan di bawah bulan tertutup. Dia adalah berpakaian untuk orang-orang modern, tetapi dia memiliki persona klasik dan biasanya sombong, sangat imut. Tetapi kali ini mengungkapkan tampilan yang menyenangkan, yang bisa dikatakan sebagai kecantikan yang sangat berbeda. Menjanjikan Yu Yingying, Yan Xiaoyu cantik dan menawan, mereka adalah si kembar Kunlun, berdiri di samping, sedikit linglung untuk beberapa saat, menatap kepala sekolah Kunlun. Saya tidak pernah menyangka bahwa Huang Tianf begitu gesit sehingga dia yang pertama belajar dari gurunya, dia tidak peduli mengkhianati gurunya, karena Patriark adalah pamannya, dan tidak ada yang akan berpikir seperti itu. Kamu diminta untuk memuja Yidao Xiong sebagai gurumu, tetapi kamu tidak diminta untuk meninggalkan sekolah. Mengapa kamu ragu? Pergi dan tanyakan, kata Sue Chen. Melihat hal tersebut, orang lain pun membuka mulut, sekarang terlalu sulit menemukan orang yang sebanding dengan kepala sekolah di zaman dahulu, atau bahkan lebih kuat, tetapi ada orang sungguhan di depannya. Jika para murid diizinkan untuk mempraktikan taoisme, belum lagi warisan yang mereka dapatkan, bahkan status mereka akan sangat berbeda, siapa yang berani menyakiti mereka di masa depan? Menjalin hubungan dengan Yevan adalah semacam kejutan yang tak terlihat. Pada akhirnya, guru kepala Longhusian memanggil keturunannya, bernama Zhang Qingyang, yang dikenal sebagai Taoist kecil yang sebenarnya, juga dikenal sebagai Master Surgawi kecil. Huang Tianf, Zhang Yifan, Long Xiaoque, Kunlun Pisces, dan Zhang Qingyang, keenam orang ini hampir bisa dikatakan sebagai enam penyihir terkuat dari generasi muda, dengan potensi terbesar, dan guru mereka masing-masing ingin Yevan menerima mereka. Di antara mereka, Huang Tianf adalah yang paling aktif. Dia sangat berbeda dari penampilannya yang sombong biasanya. Mata besarnya ditekuk menjadi bulan sabit, dan dia memeluk lengan Yevan dengan wajah tegas dan tidak melepaskannya, yang hampir tidak tahu malu. Long Xiaoque adalah yang paling acuh tak acuh, dia memiliki temperamen seperti ini, langsung ke intinya, hanya mengucapkan sepatah kata pun, meminta Yevan untuk mengajar, dan kemudian menempel di sana seperti sepotong kayu. Begitu banyak orang memohon, Yevan terus menggelengkan kepalanya, dia tidak bermaksud untuk mengajar magang, dia hanya memberi petunjuk, sekarang cukup untuk menjaga seorang pria ungu kecil di sisinya untuk mengajar. Kakak Yedao, tolong pikirkan lagi. Anak-anak ini semua adalah bibit yang baik. Sayangnya, mereka lahir pada waktu yang salah. Jika mereka tetap di pintu, mereka akan dihapuskan. Mereka terus memohon. Jenius seperti itu jarang terjadi, setiap sekte telah mencurahkan upaya mereka untuk mengolahnya, memberi mereka mata spiritual terbaik untuk bermeditasi, membiarkan mereka meminum obat suci leluhur, dan mencoba menciptakan lingkungan yang mirip dengan zaman kuno. Namun, itu hanya dapat dibudidayakan sampai saat ini, dan konsumsinya hampir sama, setelah melangkah ke dalam naga, kebutuhannya akan lebih banyak lagi, dan tidak ada cara untuk mengembangkan lingkungan di zaman kuno. Melihat kebaikan Yavan, mereka merasa mungkin ada cara lain, dan mereka ingin dia membantu, sehingga jalan beberapa talenta dan kualitas yang baik bisa semakin lama semakin jauh, dan terus berjalan. Saudara Yedao, dengan taoisme Anda, Anda akan memilih untuk melakukan perjalanan jauh cepat atau lambat. Aura bumi kering, dan Anda akan mengikuti teladan orang bijak kuno dan pergi. Tetapi jika Anda pergi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan dengan kekhawatiran di bumi bahkan jika Anda tidak peduli seberapa luar biasa dan halus, tetapi selalu ada beberapa orang, selalu ada beberapa hal yang akan membuat Anda tak terlupakan. Jadi mengapa tidak meninggalkan beberapa murid untuk melewati jalan menuju Anda, dan melindungimu dari dunia manusia? Kata-kata guru kepala Kunlun Sui Chen membuatnya Yevan tertegun, ya, mungkin puluhan atau ratusan tahun kemudian, dia akhirnya akan menginjakkan kaki di langit berbintang, bahkan jika sulit untuk kembali ke Beidou, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk bertemu dengan teman-teman lama itu. Setelah pergi, siapa yang bisa berdiri di depan mausoleum orang tuanya untuknya, siapa yang bisa menjaga beberapa orang yang tak terlupakan untuknya, siapa yang bisa melindungi beberapa kekhawatiran dunia Fana untuknya. Pada akhirnya, Yevan setuju dan menerima beberapa orang sebagai murid terdaftar. Pada saat yang sama, dia juga ingin menggunakan sekte-sekte ini untuk memahami kemana perginya orang bijak kuno, jalan kuno seperti apa yang mereka ambil, dan petunjuk apa yang mungkin mereka tinggalkan. Konferensi Pertapa berakhir dan berakhir dengan sukses. Semua orang sangat puas dan merasa bahwa perjalanan itu berharga. Merupakan hadiah terbesar untuk melihat keberadaan yang sebanding dengan kekuatan gaib yang hebat di zaman kuno. Dikabarkan bahwa dia adalah orang yang kuat di alam kesempurnaan besar transformasi naga. Yang diwujudkan dalam pertempuran dengan beberapa malaikat yang jatuh, beberapa kepala sekolah menilai bahwa mungkin dia akan segera naik ke Sendai. Bagaimana situasi sebenarnya? Tuan Sui Chen dan yang lainnya tidak akan mengatakannya, karena mereka tahu bahwa Ye Fan mungkin akan melawan tentara salib sendirian. Kekuatannya tidak bocor, dan itu mungkin kartu lubang terbesar, karena Ye Fan ingin mengambil kembali semua artefak kuno dari tengah bumi yang telah direbut oleh Ortodoksi Barat, dan dia tidak ingin mengejutkan ular itu sekaligus. Musim besar bukanlah apa-apa, tetapi ada beberapa artefak kuno di Yerusalem, Fatikan, dan tempat-tempat lain yang harus dikembalikan. Berbicara tentang hal-hal ini, beberapa guru juga sedikit kesal. Dipamerkan di Barat dan tidak dapat dikembalikan hingga hari ini. Aku akan melakukan perjalanan dan mendapatkan kembali semua artefak leluhur, di Sik Ye Fan, melihat ke Barat jauh. Setelah itu, dia membawa beberapa murid terdaftar turun gunung, meninggalkan sekte Shang King, dan menolak beberapa bujukan kepala sekolah, karena dia telah berada di sini selama berhari-hari. Ye Fan dan yang lainnya meninggalkan tanah padat dan memasuki distrik Maoshan dari Alam Fana. Tepat setelah berjalan keluar, bintang-bintang tiba-tiba berubah, dan pemandangan berubah drastis. Energi pedang yang tiada tara menyerang satu demi satu, dan tentara kuno bersinar terang. Apa yang terjadi? Kunlun Pisces, Wang Tianf, dan yang lainnya berseru. Mereka semua siap bertarung, dan masing-masing berdiri di satu sisi. Kemudian mereka memandang Ye Fan dan mendengarkan perintahnya. Formasi pembunuhan kuno, seseorang ingin menyingkirkanku. Dia terlihat sangat jelek, dia baru saja menunjukkan kekuatannya di Maoshan, tetapi ada orang yang tidak memiliki rasa takut, dan membentuk formasi sebesar itu untuk memurnikan jiwanya. Formasi pembunuhan ini sangat besar, dan itu seharusnya membutuhkan upaya yang melelahkan tanpa akhir. Ye Fan melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu adalah semacam formasi unik dari zaman kuno. Itu dipindahkan ke sini dengan kekuatan sihir yang besar, dan telah disembunyikan di sini selama beberapa hari. Ini adalah dunia kuno, dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi dan tanaman merambat seperti pegunungan gunung-gunung membumbung tinggi ke awan, dengan aura pembunuh yang tak ada habisnya, berlama-lama di sekitar bumi. Bum, segel besar ditekan, diukir dengan naga berkepala sembilan di atasnya, megah dan megah, beratnya bahkan 10 ribu, segel besar itu terbuat dari perunggu, dilapisi dengan patina hijau. Senjata Raja Mata Yevan berkilat dingin. Kali ini, pendatang benar-benar tidak baik. Dengan tentara kuno yang dikirim, orang-orang di belakang pasti sangat kuat. Dengan ekspresinya yang tidak berubah, dia memanggil beberapa orang dan meminta mereka untuk berdiri di belakangnya. Dia menembak sendirian, menunjuk seperti pedang, dan menebas ke arah segel perunggu naga berkepala sembilan. Terdengar suara keras, dan jari-jarinya menggoyangkan gelombang pedang, seperti gelombang emas, satu demi satu, bergetar tinggi ke langit. Long Siao Kue, Kun Lun Pisces, dan yang lainnya semuanya terkejut, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Yevan melakukan tembakan dengan kekuatan penuh, dan darah emas yang terpancar membuat telinga mereka berdengung. Darah emas di tubuh Yevan mendidih, seperti sungai besar, dan seperti gemuruh guntur, suaranya sangat mengejutkan sehingga beberapa orang yang hampir jatuh. Apakah ini kekuatan tempur Tuan yang sebenarnya? Bahkan Long Siao Kue, yang berkonflik di dalam hatinya, tertegun, gemetar di sekujur tubuh, kekuatan supernatural besar kuno tidak cukup untuk dibandingkan dengannya. Kiang Darah Yevan melonjak ke langit, dan gelombang pedang emas yang dia potong memiliki ribuan bobot. Dia memotong sudut segel tembaga dari sembilan kepala naga dan jatuh ke tanah. Senjata Deus Lair King telah dihancurkan. Zan Yevan juga kagum. Nyanyian naga menggerakkan sembilan langit, dan karat tembaga hijau pada segel besar kuno dengan sembilan kepala naga terkelupas, memancarkan cahaya sepuluh ribu sang, menerangi langit, berubah menjadi gunung naga tembaga dan menekannya. Pada saat ini, aura yang menakutkan menghancurkan langit dan bumi, ribuan mil sungai dan gunung meraung, tanah kuno dalam formasi pembunuhan ini runtuh, dan gunung-gunung yang jauh runtuh, pemandangan itu sangat mengerikan. Ini adalah segel perunggu suci dari sembilan naga. Itu adalah senjata sihir kuno yang terkenal. Itu dapat melepaskan kekuatannya sendiri untuk menekan dan membunuh Raja Tebas Dao. Long Xiao Kui berseru kaget. Bab 975, Dai Menembak Harta Karun Ilahi Matahari Segel perunggu dai menembak harta karun ilahi matahari sangat istimewa, sembilan naga asli melingkar di atasnya, yang seperti aslinya. Di kejauhan, gunung dan sungai bergemuruh dan bergetar, dan banyak di antaranya runtuh. Di banyak tempat, magma menyembur keluar, melesat ke langit, dengan momentum yang sangat besar dan mencengangkan. Aku tidak bisa menolak. Beberapa penyihir muda mengubah warna mereka, mengetahui kengerian senjata sihir kuno ini, karena ada banyak legenda tentangnya, mereka sangat mengkhawatirkan Yevan, dan pada saat yang sama mereka sangat marah. Belum lama ini, Yevan mengatakan bahwa dia akan membawa mereka ke barat dan mengambil beberapa artefak leluhur dari bumi tengah yang membuat mereka merasa kewalahan dan tidak bisa tenang, tetapi sekarang mereka dicegat dan dibunuh di tengah jalan. Ekspresi Yevan tenang dan tenang, tanpa rasa takut, dia merentangkan telapak tangannya, dan perlahan-lahan menekan ke arah langit, mencoba mengguncangnya dengan tubuhnya. Bang, segil perunggu suci sembilan naga yang dibangkitkan memancarkan cahaya tak terbatas, dan sembilan naga asli dapat terlihat samar-samar melingkar, menekan tangan emas besar pada saat yang sama, mengirimkan gelombang tanpa batas dan menderu terus-menerus. Itu adalah pemandangan yang mencengangkan, seolah-olah ribuan air terjun jatuh, memekatkan telinga, dan aura menggantung tinggi di langit, menenggelamkan tangan Yevan yang seperti gunung. Segil tembaga suci hijau setinggi gunung, terus bergetar, mencoba menghancurkan telapak tangan Yevan menjadi bubur. Di atasnya, sembilan naga tembaga tampaknya memiliki kehidupan, dan mereka menari dalam gulungan, terpisah dari segil, dan bergegas keluar. Naga asli mengantuk? Merupakan legenda dalam segil besar ini bahwa sembilan naga dapat terpisah dari tubuh dan berubah menjadi tubuh nyata, menjerat lawan yang kuat dan mencekik mereka sampai mati. Ini adalah perbudakan tau, dan hukum batin adalah tau. Ekspresi Yevan tetap sama, telapak tangan dan jarinya berkontraksi dan berubah menjadi segil yang terbalik. Ini adalah segil yang kuat yang dia kuasai. Telapak tangannya berubah menjadi segil emas besar yang bergemas sembilan naga asli. Cetak untuk mencetak? Cahaya yang menyala-nyala berkedip, dan Jiulong Hedao bergetar, bergemuruh seperti tsunami, tetapi itu tidak dapat menghentikan segil gemetar surga, dua di antaranya rusak di tempat, dan sisanya meratap dan tenggelam ke dalam segil tembaga. Pekikan lembut datang dari formasi pembunuhan kuno, dan jiwa dari senjata magis kuno ini dihidupkan kembali, dan ia dapat menyerang sendiri, dan berevolusi lagi, dan pedang itu bersinar membubung ke langit. Setiap naga asli tertanam di segel, dan saat ini, mereka semua membuka mulut mereka, memuntahkan awan yang indah, yang berubah menjadi energi pedang yang mencapai surga, dan menebas secara vertikal dan horizontal. Mengerikan! Zan Yifan terkejut. Dia adalah seorang pembudidaya pedang, dan dia paling sensitif terhadap energi pedang semacam ini yang mencapai langit, dan dia ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Di dunia sekarang ini, begitu energi pedang seperti itu keluar, bisa dikatakan hampir tak terkalahkan, siapa yang bisa menghentikannya. Karena harta karun ini tidak perlu dikendalikan oleh manusia, dan bisa menyerang musuh dengan sendirinya, di era kiamat ini bisa dikatakan sebagai pembunuh yang mengejutkan. Itu terlalu menantang surga, dan itu bisa membuat darah mengalir ke sungai dan tulang ke pegunungan di dunia biara. Bukankah harta ini hilang saat itu? Mengapa itu muncul kembali? Guru surgawi kecil Sang King yang berkata pada dirinya sendiri dengan kaget. Kunlun Pisces dan Huang Tian juga mengubah warna mereka. Begitu pembunuh besar semacam ini dirilis, mereka benar-benar tak terkalahkan saat itu. Setiap kepala sekolah akan mati jika bertemu, tidak ada ketegangan. Yevan tetap tidak bergerak, matanya dalam, dan dia mengayunkan tangannya dengan cepat, langsung berevolusi menjadi enam jalan tinju samsara. Dengan peluit bening dari mulutnya, dia memuntahkan aliran udara seperti pelangi yang menembus matahari, yang panjangnya puluhan kaki, lalu meninju gautian. Rata! Tinju emas ini seakan mengguncang langit, disertai dengan lautan guntur yang menyilaukan, sepertinya sembilan hari akan runtuh, mendominasi. Di langit, senjata sihir yang terkenal dan kuno meledak di tempat, sembilan kepala naga terpotong, segel tembaga retak, dan kemudian hancur dalam sekejap. Senjata ajaib raja dihancurkan oleh pukulannya. Orang-orang yang terkejut tercengang, mereka tidak percaya semua ini, terlalu mengejutkan. Beberapa penyihir muda terdiam kaget, dengan jerawat di sekujur tubuh mereka seberapa kuat tuan muda misterius ini. Ini adalah senjata ajaib legendaris, terkenal di zaman kuno, tetapi guru suci dari semua agama dihancurkan dengan cara ini. Di istana Jiusyawanfu, beberapa kepala sekolah yang tidak pernah pergi terkejut. Mereka semua bergegas keluar dari tanah suci ketika mereka mengetahui bahwa telah terjadi perubahan di dunia luar, tetapi mereka semua tersesat ke dalam formasi pembunuhan kuno ini. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semuanya seperti patung tanah liat dan ukiran kayu. Rusak seperti ini. Long Xiaokue tertegun dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara sendiri. Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu segel tembaga yang lebih baik untuk guru di masa depan. Jiusyawan menghentikan tinju enam dao samsara dan berkata balik. Ketika semua orang mendengarnya, mereka semua tercengang, mereka tidak peduli sama sekali, dan mereka sangat tenang di hadapan niat membunuh yang tiada taranya. Beberapa guru mengelilingi mereka. Mereka entah kenapa terjebak dalam formasi pembunuhan kuno dan mereka merasakan keseriusan situasi. Jiusyawan menunjukkan kekuatannya belum lama ini, tetapi ketika dia turun dari gunung, seseorang mencegat dan membunuhnya. Betapa berani dan merajalela ini? Di mana teman tau itu datang, mengapa kamu membuat keributan besar? teriak guru kepala sekte Shangqing, ini di pegunungan Maoshan, ini semacam rasa tidak hormat kepada mereka. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu menunggu, mundur dengan cepat. Teriakan dingin datang. Array pembunuhan kuno diaktifkan, dan niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi ujung tajam yang tiada tara, menembus langit. Bunuh Yevan. Ketika gunung dan sungai bergerak, medannya berubah, dan banyak prajurit kuno terbang seperti hujan ringan, meskipun mereka bukan jimat, mereka juga sangat menakutkan, padat, menempati langit. Puluhan ribu senjata ditembakkan, gunung dan sungai terintegrasi, dan aura naga meningkat, yang diberkati oleh berbagai prajurit kuno, ini adalah kekuatan lingkaran sihir. Ketika kompleksitas mencapai tingkat tertentu, gunung, sungai, bumi, laut luas, langit, dan bahkan matahari, bulan, dan bintang dapat digunakan untuk memancarkan kekuatan alam yang perkasa dan jalan surga. Dikombinasikan dengan tren umum dunia, formasi kuno menggunakan semua jenis tentara kuno untuk menekan Yevan, mencoba mengubahnya menjadi darah dan memotongnya menjadi debu, dan serangan itu mencengangkan. Ekspresi Yevan berubah, ini adalah lingkaran sihir raja yang mengantuk, para pengunjung sangat menghargainya, mereka tidak ingin memberinya kesempatan, mereka ingin membunuhnya. Dengan menjabat tangannya, dia mengeluarkan lusinan bendera besar, memasukkannya ke dalam tanah, dan memperbaiki sepuluh arah, membuat barisan pembunuh di area ini tidak dapat beroperasi. Untuk menerobos formasi, ini adalah bendera ajaib yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Hitam saat itu, belum banyak digunakan, tapi sekarang sudah berguna. ratusan kaki dalam radius tidak dapat bergerak, dan susunan pembunuhan kuno tidak dapat beroperasi, dan tidak dapat mendekat. Faktanya, jika itu adalah Yevan sendiri, dia bahkan tidak perlu menggunakan bendera Perancis, terutama karena dia takut seseorang dalam kegelapan akan menyerang para guru dan memanggil murid. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu, dan aku akan mengirimmu ke jalanmu. Pada saat ini, sesosok tinggi muncul di gunung tinggi di kejauhan. Ayo! Ini adalah pelangi ilahi yang menyala-nyala, menghancurkan bumi. Ketika pertama kali muncul, langit runtuh dan bumi hancur, dan lebih dari separuh gunung di kejauhan hancur, memiliki kekuatan yang luas dan tidak dapat diprediksi. Untungnya, ini adalah dunia formasi pembunuhan kuno, jika berada di luar akan menimbulkan bencana besar dan akan terlalu merusak. Puff! Kecepatan bulu panah ini terlalu cepat, dan Yevan lalai sesaat, tapi dia tidak bisa menghindarinya. Dia menekan telapak tangan emasnya ke sana, mengirimkan energi darah yang mengerikan, disertai dengan mengaum. Namun, itu di luar dugaannya, panah kemarahan pertama kali keluar, gunung dan sungai memucat, matahari dan bulan redup, kekuatannya di luar imajinasi, sungguh luar biasa. Puff! Darah emas terciprat, dan telapak tangan kanan Yevan tertusuk. Panah aneh ini melesat lewat, membawa hujan besar darah emas, yang mengejutkan. Sulit membayangkan jimat macam apa ini, itu menembus telapak tangan Yevan, meninggalkan lubang berdarah, dan terbang keluar. Bahkan fisik tirani dari orang suci manusia tidak dapat menghentikannya. Yevan melangkah mundur, melatih seluruh tubuhnya, mengangkat tubuh fisik dan inderanya secara ekstrim, dan memperlakukannya sebagai pertarungan hidup dan mati, dan tidak berani menganggapnya enteng. Orang suci kuno telah pergi, tetapi bukan berarti tidak ada bahaya, karena mungkin ada artefak suci yang tertinggal. Meskipun bumi telah memasuki zaman akhir Dharma, senjata yang mengerikan masih ada, jika dia lengah, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Itu rusak, ini adalah senjata sihir kuno dalam legenda, satu saja sudah cukup untuk membunuh sepuluh dunia. Semua guru mengubah warna mereka. Mereka mengingatkan Yevan dengan keras, biarkan Yevan mengelak, dan jangan melawan saat kamu pergi, tapi benda ini mengikutimu seperti bayangan, dan kamu tidak bisa menyingkirkannya sama sekali, selalu mengejar Yevan. Ini adalah sisa dari sembilan panah suci yang dilemparkan oleh Dai sebelum ditembak, dan kemudian dilemparkan menjadi dua anak panah yang akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Taui Skiari mengingatkan dengan kaget. Untungnya, itu tidak ditembakkan oleh orang bijak kuno, jika tidak maka mungkin akan menembus matahari, bulan dan bintang, dan satu panah akan cukup untuk meledakan bintang kuno. Puff, keluar lagi, Yevan mengguncang tubuhnya, dia mengguncang panah dengan telapak tangan dan jari-jarinya, seluruh tubuhnya terguncang, mulut harimau itu terbuka, dan darah terus mengalir. Tidak ada gunanya, jika kamu tidak membunuh musuh, panah ini tidak akan berhenti, kamu bisa mati. Yuan Shan berkata dengan dingin. Mata Yevan menjadi dingin. Ini adalah pertama kalinya dia terluka setelah kembali ke bumi. Dia menginjak formula Xingzi, mengisi formasi pembunuhan kuno, dan dengan cepat mendorong ke depan. Dapat dikatakan bahwa di dunia sekarang ini, tidak ada yang bisa menandingi kecepatannya, dia berubah menjadi cahaya suci keemasan, menembus bumi, dan muncul di gunung itu. Saat Yevan mencapai puncak gunung, dia menembak dengan tegas dan kejam, menutupi bagian depan dengan telapak tangan emasnya. Seluruh gunung mulai runtuh, dan orang ini juga bereaksi sangat cepat, menggunakan metode gerakan langka untuk bergerak ke samping. Ikan itu melempat menjadi naga sungguhan. Ini adalah teknik rahasia kuno yang dapat disublimasikan secara maksimal dalam sekejap, memungkinkan kelincahan seseorang untuk mencapai titik ekstrim dan melepaskan potensi penuhnya. Dia berlari dengan liar selama beberapa mil, tetapi yang membuatnya takut adalah naskah rahasia Yevan tetap pada kecepatan ekstrim yang sama, jauh melebihi saat dia dalam kondisi terbaiknya, dan dia tidak bisa menyingkirkannya sama sekali. Sebuah tangan emas besar terulur dan bergerak maju melawannya. Banyak gunung yang menjulang tinggi di bawah runtuh, dan gunung-gunung besar itu ditumpuk seperti pasir, bergemuruh menjadi debu. Ini pemandangan yang mengerikan, ketika gunung dan gunung runtuh, dekat laut dan laut mengering, dan ketika langit runtuh, tidak ada yang bisa menghentikan tangan besar itu. Di belakang, mata beberapa guru kepala dan penyihir muda diluruskan, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, sarana penetrasi Yevan mengejutkan mereka, sebanding dengan dewa perang kuno. Apalagi musuh itu juga mengejutkan mereka, dia sebenarnya adalah makhluk gaib yang hebat, yang tinggal di alam rahasia sendai. Dia adalah sosok yang tidak duniawi di era ini. Orang ini merong sekali lagi, disublimasikan sepenuhnya, tubuhnya hampir terbakar, memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sekali lagi melakukan teknik rahasia melompat dari ikan kenaga sungguhan. Dia menghabiskan potensi hidupnya, ingin menghindari pembunuhan ini, dan tubuhnya lari beberapa mil dalam sekejap. Namun, yang membuatnya ngeri adalah kali ini sama sekali tidak berguna, tangan emas besar itu bergetar ringan, meskipun tidak mengenai dia, akibatnya mengenai dia. Boom, di dunia kuno dan mandiri, bentangan gunung runtuh, dan gunung, pohon kuno, batu besar, dan lain-lain. Semuanya berubah menjadi debu. Meskipun dia mengelak dengan cepat, gempa susulan yang kuat melanda, dan tengkoraknya segera terangkat, dan guncangan itu tingginya lebih dari sembilan kaki. Kamu. Matanya penuh kejutan dan ketakutan, dan dia tidak bisa mempercaya hasilnya. Darah mengalir turun dari atas kepalanya, bercampur dengan otak, mengaburkan matanya, dan tengkorak itu jatuh ke kakinya dengan bunyi gedebuk. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Dia adalah orang kuat di alam sendai, tidak mungkin mati seketika seperti ini, dan dia berteriak ngeri. Yevan mendekat seperti iblis, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata, harta karun magis dai yang ditembakkan ke matahari tidak bisa dihancurkan, jadi mari kita singkirkan kamu dulu. Pada saat ini, dia tahu identitas orang ini. Bab 976, Artefak Kuno. Ini adalah telan Jurchen yang kuat, pelindung tau yang menghilang selama lebih dari 100 tahun untuk gua naga primitif, dan kostumnya berbicara sendiri, ada keliaran alami di tubuhnya. Dia mengertakan gigi, mengenakan gaun bersisik ular, dan rambutnya diikat menjadi ular hitam, meskipun dia ditakuti oleh Yevan, dia tidak ingin berdiri diam dan melawan. Puff! Dia memuntahkan aliran esensi darah bawaan, yang berubah menjadi pedang darah ular surgawi, dan menebas alis Yevan, jelas itu sia-sia. Yevan menjentikan jarinya, dan esensi bawaan ini segera berubah menjadi asap, menguap sepenuhnya, memurnikan dan berubah menjadi abu, yang tidak perlu disebutkan. Ini adalah orang dari dinasti Jin. Dia membuat prestasi besar ketika dinasti Song Utara dihancurkan. Sudah lebih dari seribu tahun sejak dia berlatih. Dia adalah master di dunia. Saat itu, energi langit dan bumi tidak langka seperti sekarang, dan dia telah keluar masuk gunung Changbai sepanjang tahun, menggali banyak ginseng spiritual selama bertahun-tahun, yang sangat bermanfaat bagi latihannya. Jadi dia masuk ke alam abadi. Meskipun tengkoraknya hancur dan darah mengalir, tetapi vitalitas orang-orang tingkat ini sangat kuat dan sulit untuk mati jika roh primordial tidak dihancurkan. Om Kekosongan bergetar, dan panah suci yang menyilaukan terbang lagi, tanpa henti memancarkan cahaya yang menyala-nyala, membelah langit, menghancurkan gunung di bawah, dan menunjuk langsung ke tengah alis Yevan. Kekuatan supernatural semacam ini tidak dapat dihentikan di seluruh dunia, dan mengandung kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, yang menghancurkan segalanya, dan merupakan panah suci dengan kualitas yang sama dengan dai kuno yang menembakkan matahari. Yevan bersandar ke belakang dan menggerakkan kakinya. Setelah Singzijue dibuka, tubuhnya seperti mimpi dan seperti listrik. Selama dia tidak ceroboh, dia masih bisa menghindarinya dalam waktu singkat. Ayo pergi ke Jiwyo Huangkuan bersama. Pria kuat yang selamat dari dinasti Jin berteriak, matanya merah darah, seluruh tubuhnya retak, tubuhnya terbakar, dan dia melemparkan dirinya ke arah Yevan, ingin memeluknya dan mati. Puff! Tidak akan ada ketegangan, karena energi darah emas yang menembus tubuh Yevan lebih kuat dari pelindung tubuh, dan sulit untuk ditembus. Setelah memukulnya, tubuhnya hancur dan berubah menjadi kabut darah. Yevan mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan memenjarakannya dengan jejak kesadarannya, mencari cara untuk mematahkan panah, jika tidak, harta suci menembak matahari oleh dewa kuno akan sangat merepotkan, dan itu akan menjadi sulit untuk menolak untuk sementara waktu. Di kejauhan, cahaya yang menyala-nyala itu datang lagi, dan kali ini lebih kuat. Separuh langit ditembak jatuh, dan terjadi keruntuhan besar. Kekuatan semacam ini benar-benar menakutkan, dan makhluk non-manusia dapat melawannya, Raja Pembunuh Dao Umum pasti akan meminum kebencian. Yevan dengan cepat menemukan solusinya, dan sebelum dia sempat melihat jiwa lebih dekat, dia hanya bisa mengangkat tangannya untuk menghancurkannya, karena panah suci hanya akan berhenti ketika master panah mati. Benar saja, cahaya yang menyala meredup tiba-tiba, bulu panah jatuh ke tanah, aura menakutkan di langit menghilang, dan ketenangan kembali. Ini adalah bulu panah hitam, tidak ada yang istimewa tentang itu, saya tidak tahu terbuat dari bahan apa, dan beratnya, mungkin beratnya puluhan ribu kati, itu menghancurkan batu-batu besar di tanah. Panah yang mengerikan, bagaimana cara membuatnya? Yevan merenung, ini jelas merupakan benda suci, tetapi itu bisa melukai tubuhnya cukup untuk diklasifikasikan sebagai senjata suci, dan mematikannya sangat menakutkan. Roh primordial yang melirik pria emas barusan menemukan bahwa dia telah mengorbankan kesadarannya untuk senjata ini, jadi selama dia selamat, panah suci akan bertarung untuknya dan membunuh musuh. Kedua wali telah meninggalkan gua naga primordial selama lebih dari 100 tahun dan tidak pernah muncul di dunia ini. Mereka pasti memiliki kesempatan besar untuk kembali sekarang, kata Yevan pada dirinya sendiri. Segil perunggu suci sembilan naga sudah cukup menakutkan. Jiwa prajurit itu dapat dihidupkan kembali dan dia dapat membunuh musuhnya sendiri. Kemudian harta karun yang menembak matahari ini muncul, yang di luar akal sehat. Tubuh panah hitam tidak begitu mulus, sepertinya terbuat dari batu, terlihat sederhana dan biasa, tidak ada yang aneh, tapi menurut Yevan itu sangat enak dipandang, seolah-olah kurang dalam pencapaian. Sulit untuk mengatakan tingkat senjata ajaib apa itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu sangat kuat. Begitu anak panah ditembakkan, gunung dan sungai akan kehilangan warnanya, dan langit akan runtuh. Kekuatannya cukup. Itu adalah harta rahasia, dia menyimpannya dengan hati-hati, dan kemudian menyapu kesadaran spiritualnya yang kuat ke segala arah. Ada dua penjaga di Gua Naga Asli, dan harus ada satu lagi. Saudara Yidau benar-benar reinkarnasi dari manusia dewa. Di area yang dilindungi oleh bendera formasi, beberapa guru menghela nafas. Bagi orang-orang di dunia ini, kekuatan tempur dan taoisme Yevan seperti manusia dewa, tak terkalahkan. Beberapa penyihir muda semuanya memiliki cahaya aneh di mata mereka dan hati mereka melonjak, mereka merindukan kekuatan semacam ini, dan berharap suatu hari mereka bisa mengubah tangan mereka menjadi awan dan mengubah tangan mereka menjadi hujan. Yevan mendarat dan kembali ke formasi meskipun dia merasakan niat membunuh dan tahu bahwa ada orang dalam kegelapan, dia tetap tenang. Selamat, Tuhan, untuk mendapatkan harta itu. Itu adalah bahan sisa dari pengecoran sembilan panah suci dai. Itu adalah harta langka di dunia dan senjata kematian paling terkenal di zaman kuno. Huang Tiannu tersenyum dan melangkah maju untuk memberi selamat padanya yang paling hidup, meskipun dia biasanya dingin dan sombong, dan tidak berpura-pura sopan kepada orang lain, tetapi dia selalu membuat pengecualian untuk beberapa guru dan makhluk gaib yang hebat seperti Yevan. Tidak bisa dipercaya. Hal ini muncul kembali. Ketika orang bijak kuno pergi, dia mencari di seluruh dunia tetapi tidak dapat menemukannya. Sayang sekali. Setelah kunlun mengambil alih tubuh panah hitam, dia terkejut dan hampir melemparkan dirinya sendiri. Saya tidak menyangka beratnya puluhan ribu kati. Di zaman kuno, tembakan matahari dai mengejutkan dunia dan membuat banyak orang suci ketakutan, tetapi menembak jatuh sembilan matahari dengan satu anak panah. Tentu saja, tepatnya, ada sembilan gagak emas, semuanya adalah orang suci iblis setingkat orang suci. Pertempuran itu mengejutkan zaman kuno dan modern, meninggalkan legenda yang tak ada habisnya, dan tercatat dalam sejarah dunia monastik, tak terhapuskan. Bahkan di dunia fana, ada banyak legenda, tetapi para pahlawan kuno bingung, dan ada beberapa ketidaksesuaian dan kesalahan. Pada zaman kuno, ada dua orang bernama Yi, satu dari zaman Kaisar Yaudan bisa disebut Dai, dan yang lainnya dari periode Siat Taikang Agung dan disebut Houwi. Ada catatan dalam buku kuno, Wainansi? Memecahkan perbaikan ular di Dongting dan menangkap Feng XI di hutan Murbei. Semua orang senang. Meskipun Houwi pada periode Taikang dari dinastisya baik dipanahan dan terkenal, dia jauh dari sebanding dengan Dai, dan dia ingin menggulingkannya, dinastisya akhirnya terbunuh. Istri Dai bernama Chang'e, yang merupakan Chang'e yang legendaris. Orang-orang di dunia kultifasi taoisme semua tahu betul bahwa Dai adalah pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menembak matahari. Saat itu, di tahun-tahun kuno, sebuah rahasia keluar yang menarik sekelompok orang kuat dari luar wilayah menyebabkan kerugian besar bagi leluhur kuno. Sui Chen berkata, tampaknya yang disebut rahasia itu mengacu pada 99 kehamilan abadi gunung naga masalahnya, orang-orang kudus di luar wilayah itu terkejut dan datang ke sini untuk memperjuangkannya. Di antara mereka, kemunculan 10 hari adalah yang paling menakutkan dan mereka semua berasal dari klan Jinwoo. Begitu mereka pertama kali muncul, mereka menarik nyawa orang dan api matahari menghancurkan bumi. Akhirnya, Dai lahir. Konon mereka berasal dari bintang kuno bernama Huo Sang dan ayah mereka adalah seorang kaisar semu. Sayang sekali Dai akhirnya membencinya karena ini. Memikirkan masa lalu di zaman kuno, bahkan para guru ini tidak bisa jangan merasa terpesona, itu adalah masa kejayaan penuh dengan lagu dan air mata, pahlawan dunia muncul, dan semua orang bijak hidup berdampingan. Monster besar pada zaman itu meraung di langit dan bumi dan mereka dapat mengambil bintang dan mengambil bulan. Tidak terbayangkan jika bukan karena kelahiran pembangkit tenaga listrik kelas dunia. Boom, tiba-tiba, formasi pembunuhan kuno mulai bekerja lagi dan senjata sihir beterbangan di seluruh langit, membentur bendera formasi, serangannya sengit, mencoba menghancurkan mereka sekaligus. Tetap di sini dan jangan keluar, dia tidak akan bisa menerobos untuk sementara waktu, aku akan pergi dan menyingkirkannya, kata Yevan. Hati-hati, Dai membuat dua anak panah tinta dengan sisa bahan untuk melemparkan panah suci dan pasti ada satu yang tersisa. Kepala sekolah Swei Chen mengingatkan. Yevan menganggup dan pada saat yang sama menjalankan rahasia kata, Zee, darah di sekujur tubuhnya bergemuruh dan bergemuruh dan dia dengan cepat memperbaiki luka di tangan kanannya yang tertusuk. Dia menghilang di tempat yang sama dalam sekejap, diisi dalam formasi kuno dan mengeluarkan perasaan ilahi yang kuat, mencoba menemukan orang itu. Dua lelaki kuno dari dinasti Jin pasti telah memenangkan banyak prajurit kuno, lelaki yang masih hidup pasti memiliki harta karun, jika tidak, dia seharusnya sudah ditemukan sejak lama. Tiba-tiba, dunia terbalik, formasi besar ini berjalan dengan gila-gilaan dan mulai hancur ini untuk membakar segalanya, membakar formasi kuno, dan bersumpah untuk membantai Yevan, berapapun biayanya. Rumbleh api daum melonjak, menutupi langit dan menutupi bumi, formasi kuno hancur, menghancurkan segalanya, dan tempat ini menjadi dunianya sendiri, menghancurkan diri sendiri seperti ini, seperti menghancurkan dunia. Mata Yevan membeku, dia tidak takut, tetapi yang lain tidak tahan. Kecemerlangan melintas di antara alisnya, dan tripod yang sederhana dan tidak canggih terbang keluar, dengan cepat memperbesar, menutupi dunia, dan membawa orang-orang itu masuk. Ya Tuhan, apa ini? Mungkinkah roh ibu legendaris yang seumuran dengan langit dan bumi? Seru Saniyevan. Apakah itu benar? Bahkan Longsiao Kui yang pemarah pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Formasi besar runtuh, gunung dan sungai berubah menjadi cahaya, dan transpirasi menjadi kekuatan paling orisinal, yang cocok dengan hukum yang telah lahir dalam formasi sejak zaman kuno, dan menghantam Yevan. Aku menemukanmu. Yevan membuka mata surgawinya, dan pada saat formasi itu hancur, dia melihat melalui sumbernya, dan kecemerlangan yang keluar dari matanya lebih dari 10 mil panjangnya, menatap ke depan. Orang ini mengenakan pakaian yang sama dengan orang yang baru saja meninggal, dan dia juga membawa semacam keliaran, dia berada di alam siantai, dan dia sedang menekuk busurnya saat ini, dan menembakkan panah yang mengejutkan ke arahnya. Itu memiliki asal yang sama dengan panah suci yang ditembakkan dayi ke matahari, merauh melintasi langit dan bumi, tubuh panah hitam itu meledak menjadi setengah dari langit, dan tidak ada lagi yang ada, udara kacau yang luas jatuh, menghancurkan segalanya, dan seberkas cahaya berkobar, menenggelamkan segalanya. Meskipun panah ini sangat kuat sehingga mengejutkan dunia, Ye Fan sudah bersiap untuk itu, dan tidak menderita kerugian besar seperti yang pertama kali. Dia menginjak formula xingzi, mengelak dengan cepat, dan memaksa maju. Mata penjaga kelantian Lin di gunung Changbai gelap. Horror, menurut akal sehat, sama sekali tidak ada masalah untuk membunuh Ye Fan, tapi dia masih kalah. Kecepatan lawan terlalu cepat, menghindari panah suci ini, dan dia sendiri bukan raja tebasan, jadi dia tidak bisa melawan, begitu lawan mendekat, dia pasti akan mati. Engah, tanpa ketegangan, Ye Fan bergegas maju, mengangkat tangannya dan menepuknya ke awan kabut darah, lalu meraih merek kesadaran spiritual. Kali ini dia mulai membaca dengan serius, dan tidak membiarkan lautan kesadarannya segera menghilang. Tentu saja, dalam prosesnya, dia harus melakukan yang terbaik untuk menghindari kejaran panah dewa. Jadi begitu. Keduanya pergi ke laut untuk mencari penglaisian dao, tetapi secara tidak sengaja menemukan rumah air kuno di jalan, mendapat peluang besar, dan lahir setelah seratus tahun mundur. Ye Fan memahami semua ini dalam sekejap, menghapus lautan kesadarannya, dan panah suci hitam itu segera jatuh ke tanah, dan dia menyingkirkannya. Setelah sekian lama, dunia menjadi tenang, lebih dari 20 prajurit kuno jatuh ke tanah, dan sisanya dihancurkan dalam tembakan tadi, dan formasi kuno menghilang. Ye Fan melepaskan beberapa orang dari kuali dan meminta mereka untuk membagi para prajurit kuno ini, mereka semua berasal dari rumah bawah air itu, bukan benda biasa. Selamat kepada Ida Oseong karena telah mendapatkan dua artefak suci kuno, kata Taoist Siri, ini adalah harta karun bagi mereka. Ye Fan memegang dua peralatan suci hitam, yang beratnya puluhan ribu kati, dan berat, mereka akan melakukan perjalanan ke barat di masa depan, dan dua peralatan berat dari zaman kuno ini mungkin sangat berguna. Dia merasa bahwa sebagian besar ortodoksi barat memiliki bayangan makhluk purba, dan dia mungkin menemukan sesuatu selama perjalanan ke barat ini panah hitam kuno mungkin ternoda oleh darah para dewa. Dia hanya menyebutkan beberapa kata, dan para murid yang terdaftar tidak dapat segera tenang, dan mereka semua sangat bersemangat. Ada desas-desus di masa lalu bahwa aku pergi ke barat untuk mengubah Hu, dan sekarang tuannya juga pergi ke barat. Apakah itu untuk mengubah orang dahulu? Aku benar-benar ingin segera pergi ke jalan. Bahkan dingin orang pemarah seperti Long Xiaokue tidak bisa menahannya. Apakah panas suci hitam akan menjadi senjata kuno? Beberapa orang lainnya bahkan lebih bersemangat dan tidak bisa mengendalikan diri. Bab 977 Jalan Utara Tanah Suci Array pembunuhan kuno dihancurkan dan berantakan. Untungnya, itu tidak merusak dunia luar. Ma Oshan di daerah Fana tenang dan tenang, dan tidak ada yang tahu itu pertempuran besar telah terjadi di sini. Yevan tidak bermaksud mencari masalah dengan klan Tian Lin. Tidak apa-apa jika kedua penjaga itu mati. Apakah kalian semua tahu siapa orang ini dan dari klan apa dia berasal? Yevan disergap hari ini dan dia tidak bisa tidak memikirkan peristiwa masa lalu. Dia mengeluarkan foto lama yang merupakan foto hitam putih diambil selama Perang Dunia Kedua di abad terakhir, hantu-hantu tidak bisa melihat dengan jelas. Orang ini menimbulkan sensasi pada saat itu dan dia bukan dari empat klan Dewa Iblis besar. Tidak ada yang tahu apa itu, kata Patriar Tua dari garis keturunan Juhuang. Yevan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu selama dia bukan anggota klan Tianlin jangan sampai terjadi Perang Besar di masa depan ini pasti orang yang sangat menakutkan. Dia membawa murid-murid yang terdaftar pergi ditemani oleh Tao Isiri tepatnya mereka akan pergi ke Gunung Zongnan bersama Tau Tua untuk menjadi tamu di sana untuk beristirahat sebentar. Kapan Tuan akan pergi ke jalan ayo cepat pergi ke barat kata Yewui Yu sedikit tidak sabar. Jangan khawatir karena mereka sudah sampai. Jika saya pergi ke barat saya mungkin melewatkan sesuatu. Setelah berurusan dengan beberapa kelompok orang agar mereka tidak berani pergi ke timur lagi saya akan pergi ke barat lagi. Kata Yevan Itu tidak buruk. Berjalanlah ke barat perlahan kita akan melintasi barat dan mungkin itu akan dicatat dalam sejarah dunia pembudidaya di masa depan kata Zan Yevan. Dalam perjalanan Yevan berjalan dengan Taui 11 RI. Orang tua ini tidak sederhana. Sekarang dia memiliki lebih dari 1200 orang. Dia tinggal di gunung Songnan dalam pengasingan sepanjang tahun. Dia adalah pria langka dengan kekuatan supernatural yang hebat. Saya malu saya telah diblokir oleh siantai selama bertahun-tahun dan masih sulit untuk membuat satu inci pun kemajuan. Saya tidak tahu kapan saya akan berhasil. Pendeta Tau Tua itu sangat rendah hati. Ini adalah orang yang lebih tua dari penjaga gunung Changbai. Dia adalah salah satu dari sedikit bintang umur panjang yang dikenal di Tiongkok dan dia dihormati sebagai sosok gunung tai tingkat Beidou. Yevan menghela nafas. Bukan karena pendeta Tau Tua memiliki kualifikasi yang buruk. Tetapi dunia telah berubah, terutama dalam beberapa ratus tahun terakhir, tidak mudah bagi pendeta Tau Tua untuk sampai ke titik ini. Dia memutuskan untuk membantunya. Jika dia bisa menembus level dan mencapai ranah Imortal 2, pendeta Tau Tua itu bisa hidup lebih dari 2000 tahun. Ada jalan panjang untuk berlatih dan ada kekurangan dan membutuhkan orang-orang yang gigih. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dengan jelas, tetapi alih-alih berbicara tentang hukum, dia menceritakan beberapa teknik pemecah kemacetan di sisi lain langit berbintang satu per satu. Tentu saja, di sepanjang jalan, dia juga mengajari beberapa murid beberapa metode. Pertama-tama, dia mewariskan teknik rahasia di hati dua orang kuno di dinasti Jin. Itu adalah metode rahasia kuno yang mereka berdua dapatkan ketika mereka pergi ke laut, yang dapat disublimasikan menjadi ekstrim dalam waktu singkat dan kelincahan dapat ditingkatkan menjadi ekstrim. Saya memang memiliki beberapa seni rahasia kuno lainnya, tetapi jika saya ingin mempelajarinya, mereka sangat menuntut dan memerlukan banyak ujian. Sekarang saya hanya dapat mengajari Anda metode lain. Jue, douzimi, dan lain-lain. Tidak dapat disebarkan sekarang. Mengubah ikan menjadi naga sungguhan juga merupakan teknik yang cerdik. Teknik itu terkenal di seluruh dunia pada zaman kuno dan sangat dihormati. Jika bukan karena sing zi jui, itu akan menjadi teknik dewa tertinggi. Bahkan Taoist siri-iri jadi dia bergabung dan meminta nasihat dengan rendah hati. Yevan mengajarkannya dengan serius dan Taoist tua itu sangat senang. Dia bergegas kembali ke Gunung Songnan sendirian hari itu dan segera kembali hanya untuk menguji ini teknik. Beberapa murid secara alami sangat senang, Tao Maturgi kuno ini telah hilang selama bertahun-tahun, tetapi sekarang mereka cukup beruntung untuk mempelajarinya, mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Wow, bayi kecil yang lucu, biarkan adikku memelukku. Wang Tianlu membuka gigi dan cakarnya dan mengejar Xiao Song. Yan Xiao Yu sangat pendiam pada awalnya, tetapi pada akhirnya tidak tahan, meletakkan sosoknya yang anggun dan bergabung, berjuang untuk pria ungu kecil itu. Tidak hanya kedua gadis itu yang seperti ini, tetapi bahkan Sang Qingyang dan Yeo Weyu tidak dapat menahan diri dan ingin menyentuh benda kecil seperti batu kecubung, tetapi mau tidak mau citranya dapat membunuh baik tua maupun muda. Xiao Song sangat sedih, matanya yang besar seperti permata hitam dibanting dengan air mata dan dia memandangnya dengan malu-malu dan ketakutan, bersembunyi di belakang Yevan dengan lembut meraih sudut pakaiannya, hanya berani menunjukkan pakaiannya dengan setengah kepalamu. Sangat bingung, tidak tahu apa yang salah, mengapa orang-orang ini menggertak dan merasa dirugikan. Ini adik laki-lakimu, jangan menggertaknya. Yevan berbicara, membuat keputusan untuk itu. Adik laki-laki, kamu ikuti saja aku. Aku akan menjaga kehidupan sehari-harimu dengan baik, memandikanmu setiap hari, dan memberimu makanan lezat. Wang Tiannu menggoda, rambutnya selendang, tubuhnya indah dan bergelombang, dia memakai celana jeans ketat, dan sepasang pahanya yang anggun lurus dan ramping. Rupanya, dia ingin memelihara benda ungu kecil itu sebagai hewan peliharaan. Hal yang sama berlaku untuk beberapa orang lainnya, semuanya tergoda satu demi satu, dan mereka tidak segan-segan memikat mereka dengan buah-buahan aneh yang menurut mereka sangat langka. Xiaosong melihat ke kiri dan melihat lagi, matanya yang besar berkibar, tetapi dia tidak memilih satu pun, dan akhirnya dia mengeluarkan buah ciwe dari lonceng kecil yang terbuat dari perak daluo dan menggigit sepotong dengan nikmat. Aromanya bertahan lama, memenuhi jarak sepuluh kaki. Buah roh kuno? Beberapa mata orang diluruskan, merasa tergoda, dan ingin merebut bel benda kecil itu dan merampoknya di tempat untuk melihat apakah masih ada buah roh yang tersisa. Setelah menggigit buah ciwe, Xiaosong mengedipkan matanya yang besar, menyentuh perutnya, dan mengeluarkan buah yuanong lainnya yang berwarna kuning keemasan, jernih, dan berbentuk seperti naga kecil. Hal semacam ini tumbuh di tempat dengan banyak energi asal, dan jumlahnya tidak banyak di Beidou, tapi tidak masalah bagi Yevan untuk mengambilnya. Aku mengatakan hal kecil, panggil saja kamu adik laki-laki, jangan serakah untuk kami, kata Zan Yifan. Ketika Xiaosong melihat mereka mendekat, dia segera menjadi sangat waspada, memeluk yuanlongguo dan bersembunyi di belakangnya, bertingkah seperti aku tidak mengenalmu, jangan melawanku, matanya yang besar berputar. Yevan tersenyum, lelaki kecil ini selalu polos, aku benar-benar tidak tahu kapan dia akan tumbuh dewasa. Beberapa orang di seberang meratap, yang satu rakus akan buah roh kuno, dan yang lainnya sangat ingin menangkapnya, menguleni dan menguleni dengan kejam, berpikir bahwa itu pasti akan terasa enak di tangan. Tuan, Anda tidak bisa begitu eksentrik. Camilan adik laki-laki semuanya adalah buah spiritual kuno. Bagaimana Anda bisa membuat kami merasa sangat buruk? Seorang anak dengan kehidupan yang sulit tidak dapat menahannya. Saya belum makan sedikitpun sejak saya masih anak-anak. Huang Tianf bahkan lebih ambigu dan tidak tahu malu, meniupkan udara panas ke telinganya, memegangi lengannya dan menolak untuk melepaskannya. Di antara orang-orang ini, hanya Long Xiao Kui yang sangat tenang, karena temperamennya secara alami dingin dan dia tidak suka banyak bicara, jadi dia terlihat keren. Nama aslinya adalah Long Yusuan, hanya karena dua karakter naga dan burung dalam garis keturunannya dapat menunjukkan kekuatannya, dan dia ingin membandingkan dengan leluhur Long Kui, maka dia disebut juga Long Xiao Kui. Ye Fan tidak akan pelit, jadi ketika dia berhenti untuk beristirahat di gunung, dia mengeluarkan piring batu giyok yang penuh dengan buah spiritual dengan berbagai warna, dan meminta Taoist Siri untuk mencicipinya bersama sekelompok murid. Pada awalnya, ketika dia akan kembali, dia dan Pangbo melakukan banyak pembelian, mereka khawatir energi spiritual bumi akan mengering dan mereka tidak dapat berlatih, sehingga mereka melakukan banyak persiapan, dan ada buah rohani yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, ketika Ye Fan memberi Taoist KRI sekeranjang kecil buah spiritual, mata semua orang hampir keluar, itu terlalu boros. Tuan, kami juga menginginkannya. Beberapa murid cemburu, hal semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di bumi. Bahkan Taoist KRI menolak dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa dia tidak tahan. Ye Fan menggelengkan kepalanya dan mengambil beberapa lagi untuk dibagikan kepada murid-muridnya, hal-hal ini tidak ada artinya di Beidou dan tokoh tingkat pemimpin bahkan mungkin mengabaikannya. Dia membawanya kembali ke bumi hanya untuk mengisi kembali auranya dan itu tidak memiliki efek khusus lainnya untuknya, tidak seperti pecahan Tao di dalam bubur obat mujarab. Tuan, dunia macam apa yang ada di sisi lain dari langit berbintang? Tentu saja, mereka tidak bisa tidak bertanya, mereka sudah tahu asal usul Ye Fan mendambakan biduk Starfield dan ingin melintasi Starfield. Jika aku dan kita pergi ke sana untuk berlatih, apakah kita dapat membunuh yang disebut putra suci dan wanita suci di masa depan dan menekan yang disebut guru suci itu? Zhang Qingyang dan Yue Yu semuanya berkata bahwa mereka bersedia untuk memasuki sisi lain, bergabung dengan apa yang disebut surga, dan meninggalkan dunia ini. Hati Ye Fan tergerak, orang-orang ini semua adalah penyihir langka, dan mereka berlatih di lingkungan di mana jalan dapat diharapkan, dan ada harapan untuk pengudusan di masa depan. Dengan begitu banyak orang berbakat dan cantik yang bergabung dengan pengadilan surgawi, dinasti ilahi dan tanah suci akan menjadi lebih rendah, dan akan ada pencapaian besar di masa depan. Sayang sekali, dia menghela nafas pelan, dan berkata, sulit bagiku untuk kembali, bagaimana aku bisa membawamu di jalan. Keluarlah. Beberapa dari mereka sangat teguh dalam keyakinan mereka. Gunung Zhongnan, dengan ribuan puncak dan hijau zamrut, memiliki pemandangan yang indah, dikenal sebagai ibu kota abadi, dan merupakan mahkota gua. Keberuntungan seperti air yang mengalir panjang di Laut Cina Timur, dan umur panjang tidak setua Nanshan. Nanshan mengacu pada gunung ini. Dan di sini juga merupakan rumah leluhur Taoisme, asal mula Taoisme Kuanshan. Ada zengzeng di selatan dan kuanshan di utara. Setiap tahun, banyak penganut Tao datang ke sini untuk bersiarah. Ada banyak kuil Tao di pegunungan, dengan gunung dan gunung, lembah yang dalam dan anggun, dengan suara monyet dan harimau, kembali ke alam asli dan alam aslinya. Tuan, kapan kita akan pergi ke barat? Itu dimulai ketika kita meninggalkan Gunung Longhu. Bukankah itu pergi ke barat dari Maoshan ke Zongnan Shan? Yevan dan yang lainnya berjalan di jalan pegunungan yang terjal dan sampai di Gua Taoist siri tanaman merembat tua setebal tangki air dan tidak ada orang luar yang pernah ada di sana selama seribu tahun. Di kejauhan, ada banyak kuil Tao, megah dan megah, dikelilingi kabut, ada burung bangau terbang, dan ada keraroh yang menarik kegirangan, yang lahir luar biasa. Gunung Zongnan, megah dan megah, berdiri tegak dan megah seperti layar lukisan brokat, berdiri di Provinsi Shaansi. Gua Taoist siri sangat sederhana, tidak ada apa-apa selain hamparan batu, meja dan kursi batu, dan pemandangan luarnya sangat bagus, terletak di lembah, dengan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, tanaman merambat yang lebat, dan danau kecil yang jernih dengan segala jenis hal-hal langka dan eksotis binatang penuh. Xiaosong tampaknya telah kembali ke surga di sini, berlari ke seluruh lembah, akhirnya berkenalan dengan Yan Xiaoyu dan yang lainnya akhir-akhir ini, meskipun dia sering dicubit dan dikeluhkan untuk memprotes, tetapi dia tidak lagi berkonflik. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata, Yevan mengejari mereka cara berlatih, dan pada saat yang sama mendiskusikan hukum dengan pendeta Tautua, membantu mereka melewati ujian dan menjadi sosok pemimpin. Cahaya bulan seperti air, di tepi danau Minjing, Kiri Taut sangat menghormati Yevan, dia telah menyentuh penghalang itu, dan mungkin dia akan segera melangkah ke dalamnya dan mendapatkan harta karun itu. Rekan Tautua, sama-sama, tidak perlu seperti ini. Jika kamu tidak dilahirkan di dunia ini, kamu akan menjadi orang yang hebat, Yevan membantunya berdiri. Pendeta Tautua yang malang akan mundur. Jika ada pencapaian, saya tidak berani melupakannya di masa depan. Mungkin setahun, mungkin sepuluh tahun, mungkin seratus tahun sebelum kita bisa bertemu lagi, mati. Cahaya bulan cerah, dan Yevan kembali ke gua yang dia buka, berencana untuk pergi besok dan melanjutkan ke barat. Di tengah malam, bulan terang miring, dan sinar bulan jatuh ke pintu masuk gua, sosok langsing dan anggun datang dengan kecantikan klasik, tetapi pakaian modern yang sangat modis. Dengan latar belakang sinar bulan, kulitnya sebening kristal, rambutnya menari-nari ringan, dia keluar dari gua seperti peri di istana bulan. Dia berjalan dengan ringan, dan langsung menuju sabatu Yevan, giyok hangat dan harum, dan datang ke sisi Yevan, menghembuskan nafas seperti anggrek. Tubuhnya yang anggun seputih dan seindah gading, jernih dan bergerak tak terlukiskan, matanya yang indah berbinar dengan tampilan yang mempesona. Gesek, Yevan membuka matanya, matanya menyinari gua seperti dua sambaran petir, dan berkata, apa yang kamu lakukan? Pedantik, paling buruk aku akan menjadi tuanmu yang bertanggung jawab. Dia mengertak dirinya sendiri. Mendengar ini, Yevan hampir memuntahkan seteguk darah tua. Bab 979, setan dari bumi. Bulan ada di langit, dan lembah sangat sunyi. Semua jenis burung liar dan jangkrik tidak aktif, dan tidak ada suara yang terdengar. Hanya aroma tanaman merambat dan bunga liar yang mengalir, dan danau yang jernih dan bersih itu seperti cermin, semuanya hening. Setelah pria itu selesai berbicara, prajurit wanita itu melambaikan tangannya, dan mereka dengan cepat melancarkan serangan untuk membunuh Yevan. Orang-orang di Eselon 1 semuanya mengenakan salib di dada mereka, mengenakan baju perang emas, dan memegang pedang besar yang setinggi manusia. Cahaya pedang itu dingin, menembus langit, memecah ketenangan, dan aura pembunuh mengalir ke langit ini adalah sekelompok ahli pedang, lebih dari selusin orang berdiri berdampingan untuk menghancurkan orang mati. Tuhan memintaku untuk datang. Zan Yevan melangkah maju, ingin bergerak, menggunakan warisan gerbang pedang abadi Shushan untuk melawan Kendobarat. Yevan menggelengkan kepalanya. Kelompok orang ini tidak membuatnya takut, tetapi dia merasa sedikit tidak pantas. Mungkin dia membawa beberapa senjata ajaib atau teknik rahasia yang tampaknya berbahaya. Dia tidak ingin memasukkan beberapa yang terdaftar murid dalam bahaya. Doile kecil. Dia berbisik pada dirinya sendiri dan melangkah maju menghadap kelompok itu sendirian. Empat belas pedang besar dipukul dan kecemerlangannya melesat ke langit seperti air terjun. Pedang telah ditempa ribuan kali dan telah diturunkan dari berbagai keluarga kuno, masing-masing memiliki masa lalu yang gemilang. Nenek moyang orang-orang ini semuanya adalah bangsawan, mereka adalah ksatria hebat yang terkenal di masa lalu, mereka telah diturunkan ke generasi mereka. Keturunan dari empat belas paladin jarang bergabung dan hanya karena desas-desus bahwa musuh bebuyutan ini adalah orang dari kesempurnaan agung transformasi naga atau bahkan alam yang lebih tinggi. Mereka bersama-sama membunuh mereka. Langit runtuh. Di tengah raungan mereka, baju besi emas semua orang bersinar, seperti empat belas matahari mekar di langit malam dan empat belas pedangki yang mencapai langit menebas, memotong langit. Namun, saat menghadapi para pejuang yang kuat dan luar biasa ini, Yevan hanya memiliki satu tindakan, yaitu menjentikkan jarinya. Gelombang pedang emas yang lebih bersinar lahir, seperti gelombang dahsyat, menyapu seluruh dunia, seluas laut, dan bergemuruh. Engah, semburan darah keluar, dan empat belas prajurit yang telah menerima warisan kuno semuanya runtuh, dan bahkan baju perang leluhur mereka dan pedang kuning serta pedang besar menjadi abu. Ini adalah pemandangan yang menakutkan, Yevan hanya menjentikkan satu jari, dan gelombang pedang emas terguncang seperti lautan badai, menyerang tanpa pandang bulu. Empat belas orang kuat dari darah bangsawan berubah menjadi darah dalam sekejap, hanya tersisa empat belas gumpalan kabut darah, dan yang lainnya benar-benar menjadi abu. Ini benar-benar kejutan. Tak jauh dari situ, para aparat penegak hukum yang datang dari barat ke timur semuanya berganti warna. Hasil ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Selama beberapa hari terakhir, mereka telah melakukan penyelidikan, dan mengetahui bahwa Yevan menunjukkan kekuatan supernatural untuk mengubah naga menjadi Dzogchen pada pertemuan pertapa hari itu, jadi mereka mengerahkan orang untuk datang ke sini berdasarkan ini dan ingin membantainya. Dalam satu gerakan, bagaimana saya bisa berpikir bahwa apa yang saya lihat di depan saya tidak cocok sama sekali, orang ini setidaknya adalah seseorang yang telah melangkah ke Sendai, kalau tidak bagaimana bisa seperti ini, mengubah tangan menjadi awan, mengubah tangan menjadi hujan. Mundur. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah emas melangkah maju, memegang tongkat kayu emas dengan sepotong asal ilahi seukuran telur ayam bertatahkan di atasnya. Ini sangat langka di dunia dan staff mempesona. Dia melambaikan tongkat emasnya dengan ringan, melemparkan teknik tahu kuno, melantunkan mantra, dan berkata, petir ketertiban, menari dengan langit dan bumi. Yevan terkejut bahwa di era akhir Dharma ini adalah mungkin untuk menggunakan esensi untuk mengaktifkan taoisme kuno dengan cara ini, memasang blok sumber ilahi pada tongkat, mengukir pola Dao, dan melakukan pemberkatan, membuat teknik rahasia ini beberapa kali lebih kuat. Jika tidak, esensi langit dan bumi akan kering, dan lelaki tua ini tidak akan bisa melakukan teknik rahasia semacam ini sama sekali dalam hal keahliannya. Namun, ini tidak berguna bagi Yevan. Pendatangnya sangat kuat, tetapi dia tidak takut dengan malapetaka, jadi bagaimana dia bisa takut dengan apa yang disebut kilat ketertiban? Nama teknik rahasia ini sangat keras dan itu menakutkan di zaman kuno, tetapi itu sama sekali tidak efektif melawan Yevan di bawah mata semua orang yang terkejut, dia membuka mulutnya dan mengisapnya dengan keras dan mengambil semua petir emas masuk mulutnya. Di tubuhnya, busur listrik emas mengalir satu demi satu dan dia meludah dengan keras dan lautan listrik emas yang berapi-api keluar. Boom! Pria tua berjubah emas itu berubah menjadi abu di tempat dan selusin ksatria lain yang menjaganya juga berubah menjadi debu, hancur berkeping-keping. Siapa ini? Setan itu hampir menakutkan. Di langit berbintang hari ini, sangat sedikit orang yang dapat melakukan ini, orang-orang di Ortodoksi Barat tidak dapat mempercaya apa yang mereka lihat. Banyak orang datang ke sini untuk saya, hanya karena saya membunuh seorang Ortodoks Barat yang ingin membunuh saya di Gunung Dezau, Anda akan memobilisasi orang untuk menghakimi saya. Ortodoksi Barat terlalu sombong, bukan? Apakah Anda datang ke Bumi Tengah untuk membunuhku untuk menunjukkan kekuatanmu? Yevan tampak acuh-ta'acuh, berdiri di tepi Danau Ming dan melirik semua orang, lalu menatap pria dan wanita pirang muda di tengah yang memancarkan cahaya suci ke seluruh tubuh mereka. Kuat di luar imajinasi. Di antara mereka, pemuda yang pernah mencelay Yevan sebagai bidat dan mengatakan bahwa dia akan dihukum dengan membakar di tiang menonjol dari kerumunan. Memegang salib di tangan kirinya dan ekscalibur emas di tangan kanannya, memancarkan cahaya yang menyala-nyala, dia mendorong ke depan, melantunkan mantra. Boom, tiba-tiba, nafas seperti lautan luas meledak, seluruh tubuhnya meledak menjadi cahaya yang tak terukur, dan mata vertikal perlahan terbuka di antara alisnya. Temperamennya benar-benar berbeda, dan dia berteriak, tolong datang ke tubuhku, kemuliaan adalah hidupku. Banyak orang berseru, ini adalah teknik rahasia, Tuhan datang ke dunia, yang legendaris. Kebanyakan orang tidak berani menggunakannya, karena ini sangat berbahaya bagi tubuh, dan hanya orang dengan konstitusi khusus yang dapat melakukannya. Setelah dia membuka mata vertikal di antara alisnya, kekuatan suci di tubuhnya tiba-tiba menjadi ratusan kali lebih kuat, dan seluruh tubuhnya bersinar terang, seolah terbuat dari emas. Pada saat ini, dia benar-benar berubah menjadi orang lain, nafas menyeramkan meletus, dan mana di tangannya melonjak seperti lautan luas. Menarik, sepertinya ada makhluk supernatural kuno di barat, tetapi mereka tidak ada, jadi mereka tidak bisa berurusan denganku, dan sulit untuk melukai tubuhku, bisik yevan. Boom, salib di tangan pria seperti dewa matahari ini hancur dan berubah menjadi lautan dewa yang berapi-api, terjalin menjadi hukum yang memenuhi langit, dan melonjak turun. Aura yang bergetar menyebar ke langit, dan banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, ini adalah semacam paksaan ilah yang besar. Yevan tidak menggerakkan kakinya, berdiri di tempat, dan menampar tangan kanannya dengan keras di kehampaan, dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya di angkasa runtuh, dengan cepat menghancurkan cahaya suci ini dan menghancurkan hukum pembunuhan yang menyebar. Puff! Pemuda yang memancarkan cahaya suci batuk seteguk darah, setengah dari hukum salib yang dia korbankan dihancurkan, dan sebagian besar kekuatan sucinya mengalir kembali, melukai dirinya sendiri. Para dewa datang ke tubuhku, dan daging itu abadi. Dia berteriak dengan keras, bermandikan cahaya suci yang damai, setiap inci daging dan darah seperti emas ilahi, padat dan abadi ke tingkat yang menakutkan, dan kemudian mengayunkan yang ilahi. Pedang dengan tangan kanannya, bergegas maju untuk melawan Yevan secara fisik. Yevan berdiri di tempatnya, tanpa menggerakkan otot, menunggunya bergegas di depannya, dengan sedikit ketidakpedulian di sudut mulutnya. Ksatria lain, templar, dan lain-lain semua membuka mata lebar-lebar dan menahan nafas, tubuh fisik Tuhan dapat membuat tubuh seseorang menjadi kuat hingga tingkat yang tak tertandingi, dan begitu mendekat, itu akan dihancurkan. Namun, hasil akhirnya mengejutkan semua orang, dan mereka semua tercengang. Yevan berdiri di tepi danau, mengayunkan tinju kanan emasnya untuk menghadapinya, menghancurkan pedang suci, menembus kepala, tubuh dewa, dan melewatinya dengan awan besar kabut darah. Sederhana, langsung, sombong. Awan besar darah berterbangan, dan waktu sepertinya membeku pada saat ini, darah cahaya suci yang hancur tulang perlahan-lahan melesat di udara, menakjubkan. Ledakan, tubuh tanpa kepala dari pemuda yang, suci, itu langsung jatuh ke bawah, tanpa jejak kekuatan dewa, dan menjadi mayat. Setan, dia adalah setan. Saya tidak tahu berapa lama, dan banyak orang berteriak. Fakta yang begitu mengerikan dan kejam membuat mereka ketakutan. Ekspedisi ini mengira akan membawa kemuliaan, tetapi mereka tidak menyangka meta, setan besar. Ada Buddha di barat, dan setan di dunia tengah. Ini adalah pepatah India kuno. Di barat kuno, ada peringatan serupa, yaitu ada dewa di barat, dan setan muncul di bumi tengah. Iblis dari dunia tengah, dia adalah iblis besar dari dunia tengah di era ini. Sekelompok orang berteriak, ekspresi mereka ketakutan. Mereka tidak melupakan peringatan yang ditinggalkan oleh para pendahulu barat di zaman kuno, dan mereka mungkin telah menjawab hari ini. Di zaman kuno, orang bijak dari ortodoksi barat telah sangat menderita dari iblis di bumi tengah, jadi mereka dengan sungguh-sungguh memperingatkan generasi mendatang, ingat, hati-hati, dan harus menghindari masa iblis seperti itu. Lebih dari 100 tahun yang lalu, kamu menyerbu dari timur dan mencuri beberapa artefak leluhur penting dari tanah tengahku dan menjerahnya atas nama dewa. Jika demikian, kamu mungkin juga menganggap tanah tengahku sebagai iblis. Kamu murid fan beberapa orang menanggapi dengan marah. Kami telah meninggalkan hangu kuno ke barat, dan kami akan pergi jauh-jauh dari barat ke barat untuk mengubah orang dahulu dan menyambut kembali artefak leluhur. Hanya dengan begitu Anda akan tahu apa itu iblis? Beberapa murid terdaftar berteriak dengan penuh semangat. Kemuliaan adalah hidupku. Sekelompok pelacur berteriak, meskipun mereka takut dan ketakutan, mereka tidak ingin diam dan semua memancarkan cahaya suci, siap bertarung sampai mati. Terutama beberapa pemuda dan pemudi yang tersisa, yang semuanya suci, dan mereka semua adalah orang-orang yang dapat melakukan seni rahasia kehadiran Tuhan di dunia, semuanya mengambil tindakan. Kami adalah tentara salib di ekspedisi timur dan kami sedang berperang suci. Jika kami mati di tangan iblis, kami akan naik ke kerajaan surga dan kembali ke pelukan Tuhan. Mari bertarung di pertempuran terakhir. Kematian juga semacam kemuliaan? Jika orang memiliki keyakinan, sekali gila juga sangat menakutkan, semua orang berteriak, memancarkan cahaya suci, membakar diri, berjuang maju. Glory Yevan hanya memiliki empat kata untuk ini yang sedikit tidak konsisten dengan identitasnya, tapi itu adalah suaranya yang tulus dan dia meludahkannya dengan gembira. Kemudian, dia mengangkat tangannya dan membalikkan dunia, melemparkan segel kuno yang menghancurkan langit dan telapak tangannya berubah menjadi segel emas besar, menghancurkan semua lawan. Potongan darah muncul dan darah memercik satu demi satu, kecuali beberapa dewa, semua orang musnah dalam sekejap. Ada orang kuat di barat, kata Yevan pada dirinya sendiri. Kemudian, dia menghancurkannya dengan keras lagi dan seni rahasia kuno mengguncang langit dan beberapa tubuh dewa di bawah juga berubah menjadi bubuk dan kabut darah. Tuhan, terlalu kuat! Para murid hanya bisa mengagumi seperti ini, hati mereka terkejut dan mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah sekian lama, Zhang Qingyang, guru langit tau kecil, berbicara dan berkata, bumi tengah memiliki setan karena mereka mengatakan demikian, maka Tuhan, ayo pergi ke barat dengan setan. Bab 980 saya memiliki kehidupan. Di Nanshan, medannya curam, jalannya terjal, ada lima lembah besar dan lebih dari seratus lembah kecil, megah dan megah, membentang ratusan mil. Cahaya pagi cemerlang, kabut mengalir di pegunungan dan hutan, cahaya merah di sinari matahari pagi, lalu lima warna berwarna-warni, dan seluruh area menjadi damai. Yevan dan yang lainnya mulai turun gunung. Mereka akan meninggalkan rumah leluhur tau ini. Di tengah malam, dia akan membunuh semua pengganggu. Dia juga akan menemukan pendeta tau dari sekte Kuanshan dan meminta mereka untuk memberitahu mereka bahwa jika ada yang mencarinya, mereka bisa pergi jauh ke barat, dia sedang dalam perjalanan. Layak menjadi tanah suci taoisme, tidak heran banyak orang datang bersiarah setiap tahun. Long Yusuan menghela nafas, dan jarang mengucapkan beberapa patah kata. Gunung leluhur tau ditutupi dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan, dikelilingi oleh awan dan awan kemerahan berjalan di sini, tubuh dan pikiran menjadi damai, dan ada kekuatan aneh yang mengalir. Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika Yevan belum meninggalkan bumi, dia telah membaca beberapa laporan, mengatakan bahwa bahkan di zaman modern ini, ada banyak pertapa di kedalaman gunung Zhongnan, tidak kurang dari 5.000. Setelah Yevan memeriksanya di internet, dia meminta seseorang untuk memverifikasinya, seorang teman yang tinggal di provinsi Sha'ansi mengatakan kepadanya bahwa itu benar. Orang-orang ini menjalani kehidupan ribuan tahun yang lalu, hidup dalam pengasingan, dan untuk mencari ketenangan pikiran ketika mereka lahir, mereka lebih suka hidup dalam pengasingan di pegunungan, dan mereka semua adalah manusia. Pada saat ini, saat berjalan di jalan pegunungan, Yevan tidak dapat menahan kesadarannya untuk memindai pegunungan ketika dia benar-benar melihat beberapa orang seperti ini, dia tidak bisa menahan nafas dengan emosi. Mereka berjalan di bagian jalan gunung, dan kemudian mulai menyeberangi gunung sendiri, meninggalkan jalan, dan sampai di kaki utara gunung Zhongnan dalam keadaan kesurupan, Yevan mendengar suara nyanyian. Tuan, mengapa Anda tidak pergi? Guru surgawi kecil Sangking yang bertanya. Apakah kamu mendengarnya? Yevan berbisik, berdiri di sana dengan tenang tanpa bergerak, mendengarkan suara tau kuno, seseorang sedang memberi kuliah. Beberapa orang saling memandang, tidak mengatakan apa-apa, tidak merasakan apa-apa, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Mereka menemukan bahwa Yevan telah masuk ke dalam ketenangan, bergabung dengan Dao, dan jatuh ke dalam kesatuan. Surga dan manusia. Di matanya, seluruh gunung Zhongnan menjadi megah, dengan aura tandus mengalir ke arahnya, mencapai ketinggian puluhan ribu kaki, dipenuhi dengan rasa penindasan. Dia melihat kekejauhan, di mana ada sebuah batu besar dengan tiga karakter kuno terukir di atasnya, Lou Guantai. Tau bisa dikatakan, itu sangat tau. Namanya bisa disebut, sangat terkenal. Dia mendengar suara kitab suci kuno berkhutbah melintasi ruang dan waktu. Seorang lelaki tua sedang duduk bersila di atas platform batu dan sedang memberikan kuliah. Yevan memasuki tau dalam sekejap, menatap sosok buram dan kabur di matanya, yang merupakan tubuh tau kuno, menulis buku dan menulis esai. Menurut legenda, Lao Tzu melakukan perjalanan ke barat, pernah memasuki Shaanxi, dan berhutbah di gunung Zhongnan, meninggalkan dua salinan, Tau Te Ching, dan tempat itu adalah Lau Guantai. Tanah leluhur Tau Isme dikelilingi oleh gunung dan sungai, dengan hutan lebat dan bambu, dan naungan hijau menutupi langit. Yevan masuk ke dalam ketenangan, dia sudah lama mendengar bahwa ada dua Tau Te Ching, satu diturunkan ke dunia untuk dibaca orang biasa, dan yang lainnya tidak terlihat oleh dunia, tetapi berisi hal-hal yang menantang surga. Tau Isme dia mendengarkan dengan seksama dan ingin mendapatkan yang lain, meskipun dia tahu bahwa harapannya tipis, dia masih memiliki beberapa harapan, tetapi dia kecewa pada akhirnya setelah mendengarnya. Di altar itu, sosok Buram selesai berhutbah, membagikan kitab suci lain, tidak membacanya, memberikannya kepada seseorang, dan kemudian menghilang. Yevan menghela nafas panjang, bangun dan berbalik, hari ini masih hari itu, tempat ini masih tempat itu, tubuh Tau Lao Tzu yang samar menghilang, dan bagaimanapun, dia gagal mendapatkan bagian bawah Tau Te Ching. Dia melihat ke langit dan bingung, Lao Tzu meninggalkan ortodoksinya di bidang bintang kuno Zwei, dan Yin Tiande mendapatkan warisannya yang membuatnya menyesal. Guru, ada apa denganmu? Baru kemudian para murid bertanya, karena takut mengganggu pikiran mereka. Aku ingin diam di sini, kata Yevan, pada dirinya sendiri. Dia duduk bersila di atas sebongkah batu biru, dan mulai menyadari dan berpikir dengan serius, tubuh Tau yang dia lihat barusan memiliki jejak Tau di sekitarnya. Dia tidak mendengar kitab suci yang lebih rendah, tetapi dia melihat jejak Tau yang sedikit menyentuhnya. Satu hari satu malam, Yevan tidak bergerak, dan dua hari dua malam berlalu sebelum dia membuka matanya, para murid semua terkejut, karena mereka melihat beberapa Yevan berdiri, persis sama. Laosi berubah menjadi tiga pembersihan dalam satu nafas. Ini adalah teknik rahasia yang sangat dirindukan Yevan, dapat memiliki tiga diri lagi, tidak sesederhana inkarnasi sederhana, dan memiliki efek magis yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan. Tuan, teknik rahasia macam apa ini? Yevan menghela nafas dengan lembut, dan beberapa sosok bubar, hanya menyisakan tubuh asli dan tubuh Dao yang tertinggal. Dia hanya bisa melakukan ini untuk sementara waktu. Sulit, sulit, sulit. Dia mendengarkan suara Dao, dan melihat Lao Zucuno duduk bersilah di podium ceramah. Dia menggunakan ini untuk mencerahkan Dao, tetapi dia hanya bisa berubah menjadi tubuh Dao yang sebenarnya. Apakah ada hari ketika saya akan bertemu Intianri? Setelah mengesampingkan pikirannya, pikirannya menjadi tenang. Setelah tinggal di sini selama beberapa hari, dia menyadari bahwa tubuh Dao sebenarnya adalah panen yang luar biasa. Dalam waktu singkat, setelah tubuh Tao dilepaskan, Taoismenya dapat digandakan yang tidak berbeda dengan tubuh aslinya, dan jauh lebih menakutkan daripada menggandakan kekuatan tempur tubuh. Di masa lalu, dia menggunakan metode suci bertarung dan bertarung untuk mengembangkan metode ini, tetapi tidak mencapai esensi dan tidak banyak berpengaruh, sekarang dia telah mencapai tubuh Tao. Ketika para murid mengetahuinya, mereka semua sangat terkejut, dan mereka semua memintanya untuk mengajari mereka. Yevan menganggu. Dia akan pergi ke barat dan perlu mengajari mereka beberapa metode untuk melindungi tubuh. Sungguh menakjubkan. Memiliki diri ekstra dalam sekejap lebih penting daripada meningkatkan mana seseorang beberapa kali dalam sekejap. Beberapa murid terkejut dan mendesak Yevan untuk terus mencerahkan, mencoba mencari tahu metode sebenarnya untuk mengubah ketiganya. Membersihkan dalam satu nafas adapun mereka untuk diri sendiri, Anda bahkan tidak perlu memikirkannya sulit untuk menyadari Taoisme semacam ini sebelum Anda mencapai alam. Setiap orang memiliki caranya sendiri yang berbeda. Untuk mewujudkan satu tubuh sudah merupakan buah yang hebat dari Tao. Jika saya dapat terus mewujudkan tubuh kedua dari udara tipis, maka saya akan menjadi lausu yang asli. Yevan menggelengkan kepalanya, ingin menyadarinya lagi keluar dari tubuh lain, sulit untuk naik ke sembilan surga, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan merenungkan kitab suci yang sebenarnya. Tuan, Anda mengatakan bahwa Anda membunuh saudara laki-laki Yintiande, pewaris lausu, apakah Anda yakin dapat menghadapinya di masa depan? Kata Zan Yifan. Sulit untuk mengatakan apakah kita dapat bertemu satu sama lain dalam hidup ini. Yevan menghela nafas pelan, memandangi langit berkabut, seolah-olah dia akan melintasi medan bintang, memandangi kaisar, putra Yao Guang, Yintiande, dan musuh lainnya. Kali ini, Yifan dan yang lainnya benar-benar mulai melakukan perjalanan ke barat, jauh dari gunung Zhongnan, mereka maju ke Ningxia, lalu Kinghai, dan akhirnya memasuki wilayah Tibet. Yifan tidak berjalan sangat cepat dengan beberapa orang, dan dia tidak menggunakan kekuatan magis kuno yang mengecilkan tanah hingga satu inci. Dia melakukan perjalanan ke barat untuk waktu yang lama, dan bergegas sambil mencerahkan Tau. Mereka memasuki daerah Tibet untuk melihat-lihat rumah Xiaosong, si kecil sangat bernostalgia, dan dia sedikit sakit sejak menginjakan kaki di jalan menuju barat, dan dia mulai merindukan serang kecilnya. Dan di daerah Tibet, seseorang menyusul mereka ini adalah seorang pendeta Tau Tua dari Gunung Songnan yang mengirimi mereka surat Tau. Yifan mengerutkan kening setelah mengambilnya dan selesai membacanya apa yang disebut Perang Salib dan putusan terhadapnya hanyalah alasan, tetapi ada tujuan nyata lainnya untuk merebut artefak leluhur Tiongkok. Saat itu, Gunung Tayretak, Altar keluar, dan berbagai kekuatan keluar. Orang-orang dari garis Ortodoks Barat datang dengan kuat dan memanfaatkan kekacauan untuk merampok fondasi Altar terbesar. Setengah dari buku surgawi terukir di atasnya itu yang mencatat rahasia kuno. Selama bertahun-tahun, mereka telah mempelajari dan mengamati hampir dan ingin mengarang buku surgawi kuno karena tampaknya berisi rahasia yang mengejutkan. Tidak apa-apa, kamu harus melewati levelku dulu. Jika kamu tidak pergi di masa lalu, kirim semuanya ke jalan dan aku akan pergi ke barat untuk mengambil artefak leluhur. Yevan meminta pendeta Tau Tua itu untuk yakin dan mengatakan kepadanya pada saat yang sama, tolong minta beberapa guru untuk memberitahu mereka melalui saluran dalam tradisi Ortodoks Barat. Dia telah memenggal kepala sekelompok templar di Gunung Zhongnan dan dia saat ini sedang membunuh mereka. Pada hari itu, Yerusalem dan Fatikan terguncang dan tidak ada kabar selama beberapa hari. Tidak disangka puluhan biksu yang kuat telah meninggal dan tidak ada yang selamat. Bida itu terlalu sombong. Dia memenggal kepala semua orang dan membiarkan beberapa master dunia tengah menyampaikan pesan untuknya. Dia tidak memperhatikan saya. Uskup Agung dari Ortodoksi Barat mengeluarkan panggilan dan perang salib adalah tentang untuk dihancurkan iblis, mengadili catatannya dan melaksanakan penghakiman terakhir. Tentunya tim ekspedisi sudah mempersiapkan ekspedisi tersebut karena sisa altar kuno akan segera direbut dan kali ini memanfaatkan situasi untuk memberantas Bida. Namun, mereka juga memikirkannya dengan hati-hati iblis di bumi tengah pasti telah melampaui ranah transformasi naga dan informasi yang mereka dapatkan sebelumnya tidak akurat. Alam tingkat pertama siantai langka di dunia ini. Dia seharusnya menjadi makhluk supernatural yang hebat. Mungkinkah dia benar-benar pemimpin kuno? Uskup Agung mengeluarkan perintah untuk merekrut banyak orang kuat untuk bergabung tentara dan melakukan perang suci. Pada hari ini, 500 ksatria berbaris ke arah timur meskipun paus tidak muncul. Dia diam-diam menganugerahkan salib suci dan prestasi serta penghargaan mereka akan dikenang. Tuan, baru saja saya menerima pesan dari tuanku bahwa tentara salib telah berbaris ke arah timur yang kuat seperti awan dan tuan seperti hujan, kata guru surga kecil Sang Yang. Tidak masalah. Yevan mengelus dua bulu panah hitam dan berubah menjadi tubuh tau yang akan menjadi ketergantungan penting baginya untuk melakukan perjalanan ke barat untuk mengubah orang dahulu, bahkan jika ada dewa sejati, dia tidak takut. Dua hari kemudian, Yevan bertemu dengan sekelompok orang di daerah Tibet tentara salib datang berkeping-keping, tetapi setelah menemukan jejak mereka, mereka segera berkumpul. Apakah kamu sesat itu? 500 kesatria meraung ke depan, semuanya mengenakan baju besi abad pertengahan dengan cahaya dingin menyinari seluruh tubuh mereka atau memegang pedang besar atau memegang tombak, mengalir dengan darah. Basis kultivasi orang-orang ini sangat kuat dan tiga pemimpin kesatria yang dipimpin oleh mereka semua berada di alam Dzogchen lapisan surgawi pertama di Sendai, kali ini mereka memimpin kesatria teratas dari berbagai keluarga kuno. 500 kesatria berteriak, bergema di langit, darah seperti itu menutupi langit, seperti banjir, mengguncang tanah tak bertuan ini, dan banyak gunung bergemuruh dan bergetar. Karena seni rahasia kedatangan Tuhan ke dunia ada, pasti ada keberadaan yang sangat menakutkan dan kuat. Jika dia tidak datang, itu akan sia-sia bahkan jika kamu memiliki lebih banyak orang, bisik Yevan. Boom! Dia melepaskan kekuatannya, dan kolom darah emas melonjak dari topi langit, menembus langit, menjangkau ke awan, turun ke bumi, menembus langit dan tanah. Darah emas Yevan sendiri melonjak seperti lautan luas, menekan semua darah dari 500 kesatria dari ekspedisi timur, menghadapi para pahlawan sendirian seperti dewa dan iblis. Siapa kamu? Ketiga pemimpin kesatria gemetar. Mereka tahu bahwa mereka berada dalam masalah serius. Pasti akan menjadi malapetaka bagi orang seperti itu untuk muncul di dunia ini. Mungkin, hanya sedikit keberadaan di tanah suci ortodoksi barat yang dapat membunuh orang ini. Yevan, penguasa pengadilan surgawi. Kata-kata tenang keluar dan kemudian dia berkata bahwa dia penuh dengan emas dan darah, bergega seperti dewa iblis dan mulai membunuh. Darah, bang, berkelebat. Hanya dengan satu pukulan, kepala salah satu dari tiga kepala ksatria hancur dan dia jatuh ke tanah dengan punggungnya dan mati secara tak terduga. Pemimpin ksatria Dzogchen di Sendai Rentan. Sisanya kacau, tetapi mereka tidak bergeming, mereka berkumpul bersama, membentuk formasi kuno dan mulai maju ke depan. Puff! Darah berkobar, Yevan menunjukkan ilmu pedang Cisongsi dan pedang penghancur debu muncul kembali di dunia. Lampu merah muncul dan kabut darah yang tak terhitung jumlahnya menguap dan tanah ditutupi dengan tulang yang patah dan darah mayat mengubah tempat ini menjadi medan syura. Lebih dari seratus tahun yang lalu, ketika gunung dan sungai saya dihancurkan, Anda merampok saya dari artefak leluhur Tiongkok, tetapi sekarang Anda berani datang lagi dan Anda tidak akan pernah kembali. Pada hari itu, kelima ratus ksatria itu adalah musnah dan semua tentara salib di ekspedisi timur jatuh ke tanah di wilayah Tibet. Berita ini menyebar kembali ke barat, menyebabkan gelombang besar. Ini adalah berita yang mengejutkan, apakah itu kota suci Yerusalem atau tanah suci Vatikan, gempa berkekuatan 12 kalarikter telah terjadi dan semua tembakan besar telah diwaspadai. Gelombang pertama tentara salib di ekspedisi timur dihancurkan, Tuhan, apakah aku mendengarmu benar? Iblis besar muncul dari bumi tengah, ini adalah mimpi buruk? Namanya Yavan dan dia mengaku sebagai penguasa surga. Apakah ini mencoba untuk menjadi setara dengan Tuhan? Barat terguncang dan Paus mulai merekrut Paladin yang hidup dari zaman kuno hingga sekarang dan bahkan mengundang para ksatria para dewa untuk berbaris lagi. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di Cerita Dunia Novel.